Terima kasih. 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 lokasi acara kita, kegiatan di mana dan seterusnya. Terima kasih. 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 lagi boleh, satu kalau saya katakan dua tepuk tangannya dua kali, dua kalau saya katakan tiga, tepuk tangannya tiga kali, tiga tapi kalau saya katakan empat, jangan ada yang tepuk tangan bisa, kita lihat siapa yang kebanyakan makannya barusan konsentrasi satu, empat ketahuan kebanyakan ambil daging tadi ya, satu satu, dua oke ya dan untuk itu Bapak Ibu sekalian ada beberapa peraturan yang harus kita sampaikan pada seluruh pengunjung di ruangan ini terkait tentang safety briefingnya disini kita sudah siapkan lift seperti yang Bapak Ibu ketahui lift akses masuknya Bapak Ibu adalah lift akses untuk keluarnya jika nanti terjadi sesuatu yang sifatnya bergensi Bapak Ibu juga bisa menggunakan tangga darurat yang berada di pintu di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, tepatnya di bagian arah Ibu-ibu ataupun akhuatnya ataupun bisa juga melalui lorong yang Bapak Ibu lewati tadi disitu ya sebelah kiri ataupun kanannya terdapat pintu darurat juga nanti bisa gunakan seperti itu untuk toilet ya seperti yang saya sampaikan tadi begitu keluar ruangan sudah ada di sebelah kanannya Bapak Ibu paling pojok namun Bapak Ibu sekalian selama acara kami himbau mohon dengan sangat untuk tidak keluar masuk selama acara begitu juga kepada panitia kami harapkan ya ketika nanti guru-guru kita sudah memberikan ilmunya sudah mulai mengajar di depan mohon sekali untuk tidak keluar masuk ruangan agar tidak mengganggu ya penonton lainnya dan untuk itu jika mungkin Bapak Ibu ada hajat yang harus ditunaikan sesegera mungkin boleh ditunaikan sekarang juga karena nanti ketika guru-guru kita sudah hadir di depan panggung kita pengen semuanya fokus boleh Bapak Ibu siapa disini yang pengen belajarnya bisa fokus coba angkat tangannya yang pengen fokus coba angkat tangan katakan saya pertanyaannya Pak Apakah mungkin kita fokus kalau di sebelah kanan kiri kita masih ada terdengar suara notifikasi handphone tidak nah maka itu kita sepakat ya Bapak Ibu kita silence semua boleh Bapak Ibu handphonenya boleh mohon untuk dipastikan handphonenya di silence barangkali ada yang pakai alarm tolong dipastikan kembali alarmnya juga di silence tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian mungkin nih ya sebagian kita sudah terlalu sering nih bermain sosial media ya kadang-kadang di berbagai tempat pasti gatel tangannya untuk buka sosial media kadang-kadang ketika buka sosial media keluar suaranya jangan sampai hal itu terjadi karena nanti akan menjadi pusat perhatian bagi yang lainnya jadi mohon dipastikan ya ketika selama acara kita fokus menyimak mendengarkan agar nanti ketika acara itu dapat berlangsung dengan hikmat betul apa betul Bapak Ibu teman-teman disini datang dari luar kota ya ada yang dari tapi saya dengar ada yang sampai nyebrang puluh kita coba tes dulu yang dari Jabodetabek coba angkat tangan wow cuma segelintir ya yang dari luar Jabodetabek coba angkat tangan wow dari Sumatera ada Sumatera wow Kalimantan ada ada juga Sulawesi Sulawesi dari Nusa Tenggara Bali Jawa Tengah Timur atau Barat ada Banten wow Masya Allah ada juga ya yang dari Maluku tadi saya lihat ada yang dari Palu itu ya Masya Allah ya oh Maluku bukan Palu ya yang dari Irian ada Irian tapi kebanyakan scene dari tadi nunggu ya acaranya belum kita mulai tapi sekarang Bapak Ibu sekalian berhubung karena kita datang dari luar kota dari jauh-jauh ya agar acara kita lebih hikmat mohon untuk Bapak Ibu sekalian tidak ada yang melakukan aktivitas live live dalam bentuk platform apapun apakah itu di Facebook apakah Instagram atau Youtube dan lain-lainnya jika ingin Bapak Ibu menyaksikan secara live bisa saksikan di akun Youtube-nya Nabawi TV ya tinggal ketik di Youtube Nabawi TV maka acara ini akan bisa disaksikan oleh banyak orang secara langsung namun untuk itu Bapak Ibu sekalian jika ingin posting di Instagram sosial media lainnya mungkin bentuknya story, reels kami persilahkan namun mohon dengan sangat jika ingin postingnya kami sarankan diposting di esok hari ya kalaupun memang mau diposting hari ini mohon dengan sangat tidak menyematkan lokasi acara kita boleh Bapak Ibu sekarang saya tanya siapa yang baru dapat lokasi acaranya kemarin siapa yang baru dapat lokasi acaranya hari ini tuh karena ini begitu personalnya kami pengen Bapak Ibu sekalian ini bisa benar-benar hikmat belajarnya bisa benar-benar personal ketemu dengan siapa Habib Umar Insya Allah maka dari itu mohon tidak menyematkan lokasi Bapak Ibu ya karena nanti kalau Bapak Ibu sepatkan lokasi ya nanti jamaah-jamaah yang lain itu pada mengumpul di bawah ya kasihan sudah mereka ngumpul tidak bisa ketemu Habib tidak bisa mendengarkan ceramahnya Habib dan ketika mereka ngumpul Anda juga nanti susah mau aksesnya keluar jadi mohon sekali lagi yang sudah terlanjur posting mohon untuk diturunkan postingannya boleh Bapak Ibu boleh Bapak Ibu kalau sudah coba angkat tangan kanannya semua Bapak Ibu coba angkat tangan kanannya boleh tinggi-tinggi angkat tangan tinggi-tinggi tepuk punak teman sebelahnya katakan Bapak Bubu kalau posting tanpa lokasi coba angkat tangan kirinya ya Bubu Bapak kalau mau pakai lokasi besok aja ya jadi kalau mau pakai lokasi besok aja di posting boleh Bapak Ibu ya sepakat ya oke selanjutnya ada hal yang paling penting yang untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya nanti mungkin disini akan masuk ya terdengar bagi kita kumandang azan isya kami harapkan mungkin ya untuk mengefisienkan waktu juga dan juga kita disini posisinya sedang belajar menuntut ilmu betul? menuntut ilmu hukumnya apa Bapak Ibu? wajib apalagi ilmu agama nah kita otomakan yang wajibnya ini dulu ya kalau sholat di awal waktu ya boleh silakan tapi ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kami menyarankan boleh ya isyanya nanti kita laksanakan setelah acara boleh Bapak Ibu ya atau diakhirkan boleh Bapak Ibu ya nah agar nanti tidak ada lagi yang keluar masuk selama acara kita Alhamdulillah guru-guru kita sudah nyampe disini ya sudah hadir disini nanti tidak hanya akan ada Habib Umar yang akan berbagi ilmu akan ada juga guru-guru lainnya namun sebelum itu saya mau pastikan lu konsentrasi sekali lagi Bapak Ibu semua boleh? karena katanya kalau konsentrasi kita tidak benar nanti sulit menerima ilmunya nah apalagi nih disini kita akan menggunakan dua bahasa ya mungkin juga bisa tiga bahasa ya satu lagi bahasa tubuh tapi mungkin nanti mungkin mas omes yang bahasa tubuh ya oh jangan ya jangan ya baik Bapak Ibu saya pengen semuanya coba sekali lagi angkat tangannya oke rilekskan tangannya di atas rilekskan tangannya di atas boleh ya gerakin bisa ya gerak semua ya oke ya coba putar-putar tangannya semakin lama semakin cepat lempar ke atas gosok di sikunya siku S-I-S-I-K-U-K-U dengkul waduh gimana nih masih banyak belum fokus ya katanya pengusaha gampang ditipu gimana sih atau pengusahannya udah alumni kena tipe semua disini ya enggak lah insya Allah ya orangnya cari sedas intesan semua nah saya pengen tes sekali lagi boleh Bapak Ibu ya boleh sekali lagi angkat tangan kanannya bisa enggak bunyi gini bisa ya kalau enggak bisa pura-pura aja oke ya siap ikuti iramanya boleh semakin lama semakin cepat lempar lagi gosok di dagunya oke Alhamdulillah udah makin fokus ya teman-teman buat kita semuanya ya baik ya nanti disini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita lagu Indonesia Raya yang mana juga kita baru saja sama-sama merayakan ya hari kemerdekaan kita yang keberapa Bapak Ibu 78 ya walaupun disini kelihatan ya masih ya usianya setengah dari negara kita tapi Alhamdulillah semangatnya semangat 4-5 semua betul ya Bapak Ibu ya nah jadi harapan saya nanti ya ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya saya harapkan semuanya bisa berdiri dan nanti kita menyanyikan bersama-sama namun untuk itu sekali lagi saya mohon sekali buat teman-teman yang mungkin sudah kita siapkan kursinya di depan sudah kita tag di depan mohon izin ya teman-teman LO untuk dibawa ke depan agar nanti tamu-tamu yang lainnya bisa duduk bisa duduk di belakang karena kasihan nanti mereka gak kebagian tempat duduk kalau teman-teman duduk di belakang baik ya biar lebih fresh lagi biar lebih relax lagi saya pengen semuanya berdiri Bapak Ibu boleh ayo silahkan berdiri semuanya berdiri kapan lagi nih ngatur-ngatur pengusaha ngatur-ngatur artis hadap semua ke kanan pegang pundak teman-teman di depannya berikan pijatan yang nyaman apalagi habis makan langsung sendawannya beraroma kemana-mana patah-patah di punggungnya tepuk-tepuk di pundaknya di bahunya tepuk-tepuk di bahunya tepuk di kepalanya oh jangan bahu aja bahu ya sekarang kita pijat sambil kita doakan sehat sehat berkah lunas lah ketahuan ya banyak ngaju ini balik kanan balik kanan pembalasan lebih kejam pembalasan lebih kejam ayo pijat yang lembut iya oke mantap wah kasihan tuh yang di depan mas cuping tuh ya dipijat sama pesilat jangan sampai remuk bang cuping oke lehernya lehernya oke keningnya keningnya iya pijat-pijat keningnya oh rasakan sensasi minyaknya ya hujan rintik-rintik di pundaknya hujan rintik-rintik di pundaknya yoo pakai ujung jari ujung jari hujan rintik-rintik kembali lagi kita doakan yoo pijat lagi pundaknya sama-sama yoo sehat berkah yang paling penting apa nah itu dia ya baru tau ternyata banyak tagihan disini ya doanya kenceng banget ya salaman ya salaman ya bilang makasih mas ya makasih mbak udah dipejitin makasih lho alhamdulillah seger ya nah kenapa anak TK itu daya ingatnya kuat karena belajarnya sambil bergerak nah alhamdulillah kita bergeraknya sudah baik bapak ibu sekalian ya sesaat lagi kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada seluruh hadirin yang mungkin masih berada di area plaza belakang mohon untuk segera duduk di kursi masing-masing karena ya kita akan menyanyikan sama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya tim ultimedia siap baik bapak ibu sekalian kita harapkan ya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kepada seluruh hadirin kami persilahkan berdiri selamat menikmati berdiri jadi bangku di Indonesia kebangsaan bangsaan tanah air tadilah kita bersatu Indonesia bersatu hidup tanahku di lembaga bi edge siap di lembaga tum di lembaga terima Hidupan Indonesia Raya Hidupan Indonesia Raya Mereka mendekat Anakmu, Nantiku, Yang Kucing Hidupan Indonesia Raya Mereka mendekat Hidupan Indonesia Raya Hadirin dipersilakan duduk kembali Dan mari kita sambut Irfan Hakim dan Rona Surabraja Terima kasih Wendy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah wajahnya cerah-cerah semuanya Calon penghuni surga ini teh Amin Hari ini kita berkumpul disini Semoga kelak seperti ini juga Allah akan mengumpulkan kita disurganya nanti Amin Suatu hari saya ditelepon oleh Panitia Sebetulnya beberapa minggu kemarin Mungkin kita semuanya juga mendapatkan tawaran Ada Habib Umar nih mau datang Ada Habib Umar nih Mau hadir gak? Ya Allah masya Allah harus hadir Tiba-tiba Panitia menghubungi Irfan bisa gak jadi MC? Gemeter Kenapa? Gemeter lah Itu kesempatan yang luar biasa Bisa bertemu nanti dengan beliau secara langsung Tau Habib Umar? Tau lah Insya Allah Langsung keturunan dari Muhammad SAW Kita bisa bertemu secara langsung Bahkan saya beberapa kali membaca Ada melihat videonya Katanya langkahnya Cara bicaranya Tingkah lakunya itu Benar-benar mirip dengan Nabi Besar Muhammad SAW Masya Allah Oke Kalau Ronald ceritanya gimana? Bisa sampai cerita Saya sedang lari pagi Terus? Benar ini mah Lagi lari pagi Darah Bintaro Tiba-tiba ketemu Mario Lagi lari pagi juga Iya Oke Saya lagi makan bubur tepatnya Terus? Lebih detail Tiba-tiba Kang ada Habib Umar mau kesini Oh Mario kan yang hubungin kan Iya saya tahu Sempat ngobrol sama Alfie Siap Jadi MC Boleh Gak banyak Pikir Langsung Meskipun Saya lebih baik menghadapi slankers 55 ribu orang di GBK Berani saya Menghadapi beliau Udah gak karuan rasanya Dari tadi kita Aduh ini gimana nih kita Gimana nih kita Tapi Kita harus Bangga Kenapa? Omes MC Papan Atas David Halik Presenter Papan Atas Coba Kita yang disini Yang ada di atas Maaf yang boleh Di panggung Cuman saya sama Irfan aja Jadi Jadi Tadi Panitia menyebutkan Katanya Nanti Insya Allah Kita akan ada sesi foto Dengan Habib Umar Tapi Mohon maaf Yang di atas Hanya Habib Umar Buya Dan kita berdua Maaf ini Jadi mohon maaf Sekali Jadi kalau nanti Antrian foto Dengan Habib Umar Penuh Dengan Buya Penuh Saya sama Irfan Sebelah sana Kosong Mangga Sok aja Santai Bebas Mau selfie Mau apa Boleh Jadi Di atas Tapi di sudut Disi gitu Ngantri lama Sama Ronald Sama Irfan dulu Boleh Gitu kan ya Tapi yang jelas Insya Allah Kita hadir disini Yang pertama adalah Niatnya harus sama Niatnya adalah Untuk telabul ilmi Dan juga Silaturahim Apalagi di belakang Para pengusaha Luar biasa Tepuk tangan Untuk para pengusaha Indonesia Yang hadir disini Ada pengusaha Ada artis Dan juga influencer Dan juga memang Ada dua-duanya Pengusaha iya Kebetulan Artis juga Artis iya Pengusaha juga iya Pokoknya Apapun pekerjaan kita Diniatkan Ibadah Supaya Apapun yang kita lakukan Bernilai pahala kebaikan Waduh bener banget Pak Itu-itu aja Perasaan ayatnya Lumayan Setidaknya ada Intinya Semua segala sesuatu Terus dengan niat yang bagus Supaya ada Nilai pahala Di dalamnya Betul Dan kita Sapa-sapa dulu Disini Mungkin ada beberapa Yang sudah kita kenal Irfan Anak besar Anak Vino Kebastian Ini Vino Ini musuh saya Kok musuh? Musuh saya dan Omes Nanti ya Di film baru Di pertandingan voli Nanti Oh iya Voli Siap ya Tapi kita saudara Dalam keimanan Vino Ada David Halik Juga disana Ada Abi Amir Faisofat Guru saya Ada Ustadz Subki Al Buguri Ini banyak banget Ada Adul juga Abdul Qadir Jailani Katanya udah mau nikah Dan kita kedatangan Seorang wali Silahkan Faang Diri Faang Wali Iya wali Tapi bukan Kan dipikir wali Wali Zaman dulu wali ada 9 Sekarang wali ada 4 Faang Faang dan teman-temannya Wali loh Luar biasa Alhamdulillah Wali juga hadir disini ya Iya baik Sebelumnya kami juga mau Ini Mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Untuk para pendukung Ya Pertama untuk Batik Trusmi Batik yang sangat dipercaya Oleh orang banyak Namanya saya sudah jelas Batik Trusmi Trusmi Batik Trusmi Kemudian ada Syamil Quran Syamil Quran mah ini selalu jadi sponsor juga ketika acara Hafiz Indonesia Iya Di RCT yang sudah ada 11 tahun Betul ya Abi Amir Dan Irfan hostnya terus Insya Allah Gak capek Van Gak ada kata capek lah untuk itu man Kerja terus ih Alhamdulillah kan buat ibadah Betul luar biasa Selanjutnya juga adalah Ada British Propolis Dan juga Ya tentunya juga ini ada orang-orang hebat yang ikut Lelah Mengatur Mengkoordinatorin Ya ada Alvi Alfandi Sahabatku Ada Mas Ivo Santosa Guru kami semua juga ya Mario Irwinsyah Dan juga Rama Azria Dan juga Habib Alwi Luar biasa ini orang-orang hebat Sehingga kita semua bisa berkumpul Hari ini Di gedung Di malam yang saya yakin penuh dengan keberkahan Saya yakin malaikat banyak sekali hari ini mencatat segala lama kebaikan kita Amin Saya yakin Berbicara mengenai lelah Tadi kita mendapatkan informasi dari Panitia Habib Umar itu Setiap harinya Tidur Dari soat subuh selesai Baru tidur Sampai jam 8 pagi Habis itu berkegiatan lagi Dakwa dan lain-lain Tengah malam Katanya membaca Al-Quran Lima jam sampai subuh Begitu lagi Tapi untuk hari ini Karena padatnya acara Dari tadi pagi belum mendapatkan tidur yang hanya jatah 2 jam tersebut Jadi mohon kesedihannya nanti Ketika acara selesai Tidak terlalu berdesak-desakan Justru Berfoto boleh Tapi nanti diatur Urutannya Betul Nanti akan diatur Per 10, per 20 Berfoto bersama Tapi setelah itu Kami ingatkan Mohon berikan jalan Kepada Habib Umar Untuk meninggalkan tempat acara Nantinya Berfoto nanti ada fotografer Udah Nanti ada Punya fotonya Ya jadi Punten ini mah Tidak ada selfie-selfie Apalagi Meminta bareng bikin tiktok Punten Takut Ya bisi aja gitu Pip pip tiktok dulu Pip Aduh punten Jangan ini mah Jangan Kalau bumerang Bumerang Boleh Boleh Ya foto boleh Tapi tidak boleh live Kata saya mah Rekam aja dulu Postingnya nanti Di depan ini Gudangnya ilmu Ya 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 Nanti aja postingnya Oke Ya Rekam dulu Boleh Tapi postingnya nanti Ya intinya sih Tidak boleh live Ngeditnya nanti Ngeditnya nanti Percayalah muka anda glowing kok Dengan sering kena wudu Glowing mukanya Insya Allah Insya Allah cantik Ya Ya dan juga Selain tidak live Juga Jangan Nonton Youtube lah The Hakim Jangan ngapain Udah kesini nonton The Hakim Udah Tapi Umar saja Nanti insya Allah Ada di The Hakim juga ini Udah dapet izin Ada di The Hakim Oke Intinya kita Hari ini mah santai aja ya Fania Betul Hari ini santai Kita bertemu dengan Salah satu kekasih Allah Insya Allah Ya Dengarkan segala Kalimat-kalimat Yang perlu dengan hikmah Dari beliau Meskipun nanti mungkin Tidak semua diantara kita Mengerti bahasanya Karena beliau menggunakan bahasa Arab Tapi nanti akan ada penerjemah Ada Habib Jindan Betul Ya tapi saya yakin Apapun yang keluar dari mulut beliau Adalah sebuah kalimat yang Penuh dengan keberkahan Dan nantipun Anda dibebaskan untuk bertanya Tentang Apapun kepada beliau Mudah-mudahan pertanyaannya Yang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita semuanya Betul ya Jadilah Jadilah Bodoh di hadapan beliau Karena seyogianya memang seperti itu Ilmu kita apa dibandingkan dengan beliau Kosongkan gelas kita Isi dengan ilmu yang nanti kita dapatkan Insya Allah Oke Disini tampaknya sudah mulai penuh Ada beberapa kursi yang masih kosong Tapi nanti ketika acara sudah mulai Jika di depan Anda masih ada kursi kosong Berpindahlah ke depan Supaya lebih enak dipandangnya juga ya Kita lanjut Ilvan Boleh Kali ini kita akan Memberikan souvenir Memberikan souvenir kepada beberapa sponsor Yang sudah mendukung acara ini Kami undang Ibu Mulyani dari Dea Bakery Ibu Mulyani ada disini dari Dea Bakery Ada Ibu Dea Ibu Mulyani Dea Bakerynya Iya Dea Bakery dari Ibu Mulyani Ibu Rizkita dari Pet Shop Indonesia Selanjutnya Ibu Anggara dari Lapis Bogor Bapak Riza dari Syamil Quran Ibu Sali dari Batik Trusmi Ibu Melisa dari Lasabel Dan juga Ibu Feni dari Syafira Mangga yang namanya disebut Boleh bergabung bersama kami Kami ada souvenir buat Anda para pendukung acara pada malam hari ini Kita kekira atau kekanan Boleh 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 disini ya Mangga sekali lagi kami mengundang Ibu Mulyani dari Dea Bakery Ibu Rizkia dari Pet Shop Indonesia Ibu Anggara dari Lapis Bogor Batik Trusmi ada di Pondok Indah Batik Trusmi ada di Pondok Indah Ya Jadi kalau misalnya Anda mau beli Batik Trusmi Nggak usah jauh-jauh ke Cirebon Ya Mangga Mangga kesini Ah ini Ibu Sali kan Bukan Ini masih Syamil Quran ini Setiap tahun kita ketemu Setahun sekali Sudah tujuh Belum Satu lagi Satu lagi siapa ya Ya Dari Dea Bakery sudah ada Kemudian Pet Shop Indonesia Pet Shop ada Kayaknya kita bakal nyambung ya Pet Shop Indonesia ya Kemudian Lapis Bogor Lapis Bogor Belum ada Lapis Bogor Oke Lapis Bogor Atau yang ada aja dulu kali ya Boleh Ada Udah ada Lapis Bogor Belum Tidak Ya udah kalau gitu berfoto dulu silahkan Oke Oh ini perwakilannya Baik Kami ingin mengundang Mas Ipo Santosa Untuk menyerahkan souvenir Kepada Para pendukung ya Pengusaha gitu kan ya Ini ada souvenir Semoga segala yang sudah Dilakukan oleh Bapak dan Ibu Sekali lagi mendatangkan nilai ibadah pahala kebaikan Amin Ya Allah Amin Ya Disini diantara undangan juga ada Sahabat saya Denny Derajat dari Cekas Bandung itu Iya betul Sahabat saya tapi tampangnya lebih tua dari saya Ada Mas Duiki Darmawan Mas Duiki Darmawan apa kabar Ada Mas Alvin Aldam juga Iya Kakak Alvin Tadi ada Mbak Imbung aku lihat di belakang mana ya Ada Rio juga Ada King Faz Mas Sony Iya Taki Malik Bukan gak maunya pak Siwer mata ini teh Makin Itu teh aduh Udah siapa Foto dulu Mas Sipo boleh Foto berdulu Baik Nah Ini adalah perwakilan dari pengusaha Nah selanjutnya kita juga meminta kehadiran di atas pentas ini Perwakilan dari teman artis ya Artis dan juga influencer Jadi mohon maaf Tidak semuanya dipanggil Kan namanya juga perwakilan Ya Ya perwakilan jadi mewakili yang lainnya Oke Baik Siap Siap Oke Ananda Omes Ananda Omes Mari foto ikut sini yuk Dul Dul Pak Ang Kita Asal aja Yang perempuannya dong Yang perempuannya Ada Karput Karput Pak Ang sini Pak Ang Anda wali loh Dul Dul Anda tuh wali loh Dulu tuh wali sembilan Sekarang wali empat Ini salah satunya Ya Allah Ya Allah Minta karumahnya ke Pak Ang Eh jangan suntangan Saya masih apa Mas Biki Darmawan Mohon Mas Biki Boleh yang anak muda sih ganteng Abi sini Bi Gak apa Mas Ibo minta Sini Siapa aja Kartika Putri tadi saya lihat ada ya Oh lagi makan Siapa lagi ya Tisa 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 Mau wakili Ayo Ada perempuan Tisa Biani Ada Ada Dian Ayu Ah entah suami istri datang Gak usah Yang lain aja Tisa juga itu Tisa Supernirnya dua Ntar di rumah dia Marsha Timothy Marsha sini Marsha aja Marsha Kartika Putri aja Kartika Putri Disini Nah Aura kasih Mana ada Aura kasih Sini Aura kasih Aura kasih Sini 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 Gak apa Dul sama Tisa Pacaran Aku aja ya Gitu Enggak 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 ada game-gaman Faang Enggak dong Ah Baik Mas Ibo boleh Ini perwakilan saja ya Silahkan Ini perwakilan Buat para Teman-teman seniman Pekerja seni Influencer Abi Yang baru saja Sembuh dari sakit ya Mas Dwiqi Darmawan Terima kasih Mas Dwiqi Dul Abdul Qadir Jailani Ya juga Wali kita Faang Kenapa sih ketawa Dah bener Faang ini Punya banyak Masjid di surga Nanti karena Banyak menjodohkan orang Cari jodoh Terus lagunya Agus Kartika Terima kasih Neng Mas Ibo Berfoto Bersama juga Ya Foto aja dulu ya Dul sama Tisa Ada apa Kalian satu aja nanti ya Biar kebagian yang lain Oke aku ikutan Katanya Dul sama Tisa Nanti menikah di panggung ini Malam ini ya Amin Amin Masya Allah Terima kasih Kenapa sih Amin Terima kasih Oke Renal Alhamdulillah ya Semua bersemangat Untuk mencari ilmu Malam hari ini Oke Sebelum Kita Menyambut Kedatangan dari Habib Umar bin Hafidz Ada juga nih Ulama Besar Guru Kita Juga Betul Ya Mungkin Teman-teman Bapak-bapak Ibu-ibu Belajar Dari Video Youtube Beliau Karena saya Saya ini adalah Penganu tarekat Bapak Tarekat apa Tarekat Al-Yutubiah Waduh Itu mah Saya mah Udah Kalau udah Tarekatnya Gampang Tinggal nyalain Udah aja Nonton Kadang suaranya aja Tapi tetap ada Gurunya juga Beliau Saya menganggap Dirinya Diri saya adalah Guru Eh guru Murid dari beliau Di balik Ah saya Mendingan kita panggil langsung aja Makin banyak ngomong Makin banyak salah kita Tadi kita udah sempat Ngobrol Suaranya menenangkan Wajahnya bercahaya Ya Baik Bapak dan Ibu Kita akan dengarkan Ini Ada guru kita semua Siapa coba Bu Yahya Dan juga Bu Yahya Dan Habib Ali Dari Cerebon Dan juga Habib Ali Malaysia Masya Allah Habib Ali Malaysia Dan juga Bu Yahya Boleh tepuk tangan Yang Mereka Assalamualaikum 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 Sebelum kita mendengarkan Bu Yahya Dan juga Habib Yang masih kosong Boleh diisi teman-teman Yang di belakang Yang ada namanya Boleh diisi punten Karena tampaknya Tidak terlalu Elok Untuk dipandang Gitu kan ya Kalau Kata orang sunama Gigitnya kayak pohang Gitu Ompong Jadi mending diisi Apanya Oh udah ada isinya Oke Oke Yang sudah ada namanya Gak apa-apa Lagi makan dulu Gak apa-apa Oke Berarti yang masih makan Silahkan menikmati makannya Tapi mungkin dipercepat ya Kunyahnya 10 kali aja Langsung teleg Iya Oke Udah siap ya Oke Nah ini mikrofonnya Udah disiapkan Mangga yang sudah ada Namanya Di kursi Boleh ditempati Ya Acaranya santai kok Kasual Ya Mau foto boleh Video boleh Tapi kalau saran saya Juga postingnya nanti aja Ya Selamat datang Irgi Mangga Yang kosong Ditempati Handphonenya udah Daripada di silent ya Udah ya Udah ya Biar tenang ya Baik Simak baik-baik Ya Apa yang mau disampaikan Oleh Habib Ali Dan juga Buya Syakur Pak enggak Buya Eh Buya Syakur Eh Buya Yahya Masalah Salah lagi Ini kacau nih saya ini Hari ini Aduh Astag bro hadim Katanya Katanya murid Aku ngakul Oke Buya Silahkan Buya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina sayyidina muhammad Ibn abdillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa muwalah Amma ba'd Yang sangat kami cintai Dari semua yang hadir Yakini bahwa Siapapun kita Baik Atau buruk Yang jelas kita saat ini Dipilih oleh Allah Dan setelah Dibilih oleh Allah Jangan ada yang merasa Wasanya kita Inhina Setelah itu Ketailah bahwa Jika seorang Hamba Telah dimudahkan oleh Allah Untuk berkumpul Di tempat yang baik Maka sesungguhnya Hamba tersebut telah dipandang Oleh Allah Dengan kasih sayangnya Dan Allah selalu Mandang dengan kasih sayang Maka dari itu Mari kita Membiasakan Memandang orang lain Dengan kasih sayang Jangan Biasakan kita melihat Orang lain dengan pandangan Merendahkan Kapan kita Memandang orang lain Dengan pandangan Merendahkan Sesungguhnya kita Telah menjadi rendah Semua kita Menjalani Sebuah perjalanan Dan Akhirnya nanti Insya Allah Dan berharaplah Dengan serius Kita akan bahagia Di surga nanti Tapi Mukaddimah surga Itu di dunia Itu indah Gak ada yang susah Makanya Beragama itu Juga indah Gak ada beragama Yang susah Orang bisa Dengan apapun Yang selama ini Ia tekuni Tapi dia bisa Menjadi ahli surga Maka jangan ada Menganggap beragama itu Memberatkan beragama itu Susah Tidak ada cacimaki Dalam beragama Tidak ada penghinaan Di dalam beragama Yang ada adalah Bagaimana memandang Siapapun dari Umat Nabi Muhammad Dengan pandangan Penuh kasih Dan kita Kedatangan seorang Guru mulia Habib Umar Beliau lah yang Mengajari kita Bagaimana memandang Umat Dengan pandangan Kasih sayang Tentu itu Diambil dari guru Dari guru Dari guru Sampai Bakindan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disamping kami Habib Ali Kita sama-sama Mengambil Tentunya Ilmu Dari guru-guru Yang mengajarkan Keindahan Dan kita pastikan Bahasanya Beragama itu Indah Tidak ada yang Tidak indah Kalau bukan indah Pasti itu bukan Agama lagi Dan mungkin Ada yang belum Kenal dengan Habib Umar Mungkin Sekalumit kami Perkenalkan Kami bertemu Di sana Waktu kami Belajar Yang kebetulan Biarpun kami Tidak di tempat Sekolah beliau Karena beliau Adalah di Tauru Musofa Kemudian kami Belajar di Al-Aqaf University Akan tapi kami Sangat Sering menghadiri Tempat beliau Dan bertemu Dengan beliau Menghadiri majelis beliau Akan tapi Yang setelah itu Semakin kita dekat Kepada beliau Semakin tampak Bahasanya Begitulah cara Memandang orang Kami tidak berbicara Tentang cara berdakwah Mengajak Cara memandang orang Kalau ada orang Biasa dalam dunia Kebaikan Di masjid Di pesantren Kalau menjadi baik Itu adalah hal biasa Tapi ada orang Di sebuah tempat Yang dia dengan Segala godaan Ternyata kok dia Masih mampu Untuk kenal Allah Maka dia sangat Istimewa Sangat luar biasa Dan kami Tidak akan panjang Lebar Kami ingin mendengar Dari Habib Ali Ini sekedar Sekelumit Yang kami Sampaikan Bahasanya Ayo Kenapa Kami yakin Karena kami dengar Informasi dari mas ibu Dan yang lainnya Ini adalah pintu Di belakang anda Adalah ribuan Bahkan jutaan manusia Begitu mudahnya Anda kalau mau naik Pangkat Tekuni yang anda Tekuni Yang anda bisa saat ini Lalu Anda arahkan Kepada Allah Dan ingat Membawa kepada Allah Dengan keindahan Tidak ada Penghinaan Tidak ada cacimaki Tidak ada berat Dalam beragama Makanya kami yakin Ini pintu Makanya sebetulnya Kami kesini Numpang juga Kalau seandainya Ini ternyata Setelah Ini adalah Semakin serius Dengan apa yang Ditekuni Kemudian Diklikkan Dengan keriduan Allah Di dunia Sudah indah Di dunia bahagia Hingga gelap Di surga Kami numpang Kami numpang Kami tidak Kalau ada ustad Itu jangan dianggap Ustadz bagi-bagi surga Cerdasnya Jika ada Orang Punya kesempatan Cerdasnya Jika ada Orang Punya kesempatan Untuk naik surga Setinggi-tingginya Lalu dia meniti Surga tersebut Jangan siasakan Kesempatan ini Ingat yang jelas Beragama adalah indah Tadi kami diskusi Ngobrol Kalau tidak indah Bukan beragama Bukan agama Ada orang Congkak dalam beragama Mulai baik sedikit Orang pandang orang lain Kau ahli neraka Kau ah Tidak Justru semakin orang Dekat kepada Allah Semakin lembut pandangannya Bahkan mungkin lihat orang bermaksiat Dia nangis Semalam suntuk Dia nangis Mendoakan Ya Allah Berikan petunjuk Dan tidak bisa melihat Dengan pandangan Merendahkan Itulah ahli Allah Itu mata Bekinda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini InsyaAllah Yang bisa kami sampaikan Habib Ali Kita ingin dengar Habib Ali MasyaAllah Beliau juga MasyaAllah Di Malaysia Dan juga Dekat dengan orang-orang Seperti anda Semuanya MasyaAllah Beliau juga pintu Pintunya pintu InsyaAllah Silahkan Bu Ya Sebelum ke Habib Ali Kita tidak boleh Memandang orang rendah Tapi bagaimana Apa yang harus kita lakukan Jika kita dipandang rendah Seandainya anda Orang sudah baik Kemudian melihat Orang bermasalah Berbuat dosa Anda ingin mengajak dia Kepada kebaikan Entar dulu Anda akan mendakwai dia Ngajak dia Anda sudah menangis Belum di malam harinya Anda sudah berdoa Atau belum Anda jangan bohong Jangan-jangan Hanya pengen Congkak beragama Buktikan anda menangis Semalam Ya Allah Aku ingin temanku Itu Allah Aku ingin datang Kepadanya Ya Allah Aku cinta Dia tetanggaku yang baik Dia saudaraku Begitu Nabi Mau berperang itu Bukan berperang langsung Malamnya nangis Berharap semoga Peperangan tidak terjadi Yang terjadi adalah damai Kita tuh sering Congkak dalam beragama Oh pengen dakwah Pengen ini Tidak begitu Tanyakan Ip solahuddin ala'i Berjaya Menangis di malam hari Mendoakan orang-orang Yang akan diperangi Harapannya apa Semoga tidak ada peperangan Jadi Siapapun ingin mengajak Kepada kebaikan Pastikan bahasanya Sebelum kita menyuruh Dengan lesan kita Hati kita sudah Ngadu kepada Allah Ini adalah bahasa cinta Yang diajar ke Nabi Mulailah dari itu Jangan bermacam-macam dulu deh Jangan bermacam-macam Saya akan dakwah saya cermat Kita tidak menilai Siapapun Yang jelas Nabi berbuat keras Akan tapi memang Pada waktunya Akan tapi Kati melihat Orang-orang ini Perlu dikerasi kok Apakah kita menemukan Keadaan seperti Bajaman Nabi Tidak juga Jadi kerasnya Nabi memang pada waktunya Kita waktu dulu Merang-perang Melawan pejajah Juga dengan kerasan Tapi kita tidak bertemu Dengan hal-hal yang semacam itu Makanya Harus indah Bahkan keras yang dilakukan Nabi setelah melalui Beberapa fasa keindahan Diajak kelembutan Dan lihat Kekerasan dilakukan Nabi Adalah bukan Nabi memulai Adalah setelah Diganggu Sebab Nabi diajarkan peperangan Dalam Islam itu adalah Setelah Nabi berada di Madinah Memiliki tiga hal Yang pertama adalah Bumi Pertiwi Negara Yang kedua adalah Bangsa Bangsa di dalamnya ada Yahudi Nasrani masuk Yang ketiga adalah Rambu-rambu Agama Maka siapa pun yang mencoba Mengganggu baru perang Di Mekah tidak diajari perang Jadi karena diganggu Mereka tidak mengganggu Kalau kita menemukan Orang tidak sholat Terus Ada orang tidak sholat Subhanallah Kita sering menemukan Orang tidak sholat Bukan karena dia menantang Allah Ternyata yang salah ustad Kita tidak pernah Ngajarkan sholat yang mudah Kita tidak mengajari Sholat yang gampang Rupanya salah ustadnya Makanya sampai kami Akhirnya kami bilang Jika ada orang Tidak bisa sholat Itu yang salah gurunya Bukan orangnya Yang salah gurunya Menganggap ibadah Harus dengan berbelit-belit Susah Hidup indah Islam indah Fiki itu tidak mempersulit Justru kalau orang Gerti Fika akan indah Agar mudah Karena Fiki itu adalah Menyelesaikan umat Justru yang sebet Fiki Biasanya membuat orang pusing Islam itu indah Islam itu damai Islam itu keselamatan Harus begitu Namanya Islam Jadi kalau misalnya Ada yang salah paham Mungkin karena pahamnya salah Selama ini Betul Dan Habib Umar Habib Umar adalah Pendekar di dalam hal ini Habib Bali Habib Umar Habib Umar beberapa waktu yang lalu Di Malaysia Juga dikoncom yang banyak sekali Viral di mana-mana Dan sekarang ada di Indonesia juga Dan Habib Bali pun hadir di sini Terima kasih hadirannya Adul sampaikan Alhamdulillah Salatu wassalam Alasudina rasulullah Muhammad bin abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Yau man walau wa ba'du Pertama-tama Ingin mengucapkan terima kasih Karena memberikan Waktu Peluang kepada saya Untuk berbicara Dan sebelumnya Mohon maaf Kalau Kata-kata yang saya sampaikan ini Ada campuran Bahasa Indonesia Dengan bahasa Melayu Atau Melayu Karena saya berada di dua alam Di Indonesia sudah Kalau di Indonesia sebutnya Ampibi Dua alam Lahir di sini Membesar di sini Cuma bertugas Dan berkhidmat di Malaysia Oke Kita dalam sejarah Peradaban manusia ini Satu-satunya makhluk Yang Dideklarasikan Oleh Allah Sebelum dicipta Itu adalah manusia Insan Yang ini sebelum Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberitahukan Kepada semua makhluk Yaitu insan Manusia Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Memberitahukan Kepada Malaika Wa idqala rabbuka Lil malaikati Inni jailun fil arwi Khalifah Ketika Tuhanmu Wahai Rasulullah Muhammad Memberitahukan Kepada malaikat Saya Yang Mahu Menciptakan Di atas muka Bumi Khalifah Buminya ada Malaikatnya ada Jinnya pun Sudah ada Yang belum ada Itu Manusia Tapi Dalam ayat Ini Kita ngomong-ngomong Apa namanya Santai ya Tapi Kalau saya tegang sedikit Jangan tegang juga Inni jailun fil arwi Khalifah Allah Memberitahukan Saya Menjadikan Di atas muka Bumi ini Khalifah Walaupun yang dimaksudkan Itu Adam Tapi Allah Tak sebut Manusia Allah Tidak sebut Adam Tapi Khalifah Saya Ketika belajar Di Mesir Ambil Jurusan Tafsir Di Al-Azhar Universitas Apa Hikmah Disebalik Allah Ketika Memberitahukan Kepada Semua Makhluk Ketika Menciptakan Manusia Itu disebutkan Khalifah Bukan Menciptakan Manusia Walaupun Yang dimaksudkan Itu adalah Manusia Supaya Manusia Ini Menyadari Bahwa Kemanusiaannya Bukan hanya Dilihat Kepada Fizikalnya Sebagai Insan Yang berbeda Dengan Makhluk Yang lain Jin Ataupun Malaikat Ataupun Binatang Tetapi Mempunyai Hubungan Yang erat Dengan Gelaran Yang Allah Berikan Kepada Manusia Yaitu Khalifah Manusia Dicipta oleh Allah Bukan Sekedar Manusia Sekedar Fizikal Saja Tapi Identik Dengan Tugasannya Yaitu Al-Khilafah Fil-Ard Menjadi Khalifah Di atas Muka Bumi Khalifah Secara Bahasa Itu adalah Pengganti Yang dimaksudkan Disini Adalah Untuk Meneruskan Apa yang Allah Mahukan Kepada Manusia Menjalankan Tugasnya Allah Di atas Muka Bumi Karena Manusia Dicipta Di atas Muka Bumi Jadi Dia Tugasnya Pun Profesinya Kerjanya Itu di Bumi Bukan Di bulan Bukan Di tempat Yang lain Karena Tujuan Diciptakan Manusia Itu di atas Muka Bumi Disini Allah Menyebutkan Dia Dialah Allah Yang Menciptakan Bumi Menciptakan Kamu Di atas Muka Bumi Dan Mengimarahkan Bumi Dengan Kamu Pengimarahan Bumi Dengan Kamu Dengan Siapa Kamu Disini Maksudnya Manusia Tau Siapa Pertama Yang Protes Kalau Tadi Comment Apa Yang Dikatakan oleh Syekh Yahya Atau Dikenali Dengan Boya Yahya Tentang Masalah Merendahkan Pertama Yang Komen Dan Kritik Kehendak Tuhan Untuk Menciptakan Manusia Di atas Muka Bumi Itu adalah Syaitan Yang Protes Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Menciptakan Nabi Adam Dan Diberintahkan Sujud Kepada Allah Itu adalah Iblis Ketika Allah Diberintahkan Semua Makhluk Termasuk Malaikat Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Yang Protes Adalah Iblis Malaikat Juga Protes Kan Malaikat Tanya Malaikat Malaikat Pun Tanya Wahai Allah Adakah Menciptakan Makhluk Di atas Muka Bumi Ini Yang Menumpahkan Darah Yang Akan Berperang Sementara Kami Malaikat Bertas Bertas Memuji Menyanjung Kepada Engkau Di sini Ada dua Makhluk Yang Seakan Akan Secara Wahirnya Dua-Dua Adalah Mengkritik Satu Malaikat Satu Iblis Hanya Perbedaannya Malaikat Ketika Menyoal Kepada Allah Intonasi Malaikat Ketika Menyoal Itu Bukan Kritik Tapi Istifsar Apa itu Istifsar Tanya Hikmah Kita Dalam Apa namanya Dalam Belajar Ini Kunci Kejayaan Seseorang Itu Untuk Berhasil Itu Adalah Lisan Yang Banyak Bertanya Tapi Tepat Kepada Sasaran Kalau Tanya Yang Tak Kena Pun Tak Elok Juga Tak Baik Tapi Tepat Kepada Sasaran Boleh Hada Dalam Al-Quran Al-Kirim Banyak Sekali Allah Menyebutkan Tentang Orang Bertanya Kepada Nabi Atau Bertanya Kepada Allah Allah Tidak Langsung Beri Jawaban Tapi Allah Ceritakan Dulu Mereka Bertanya Kepada Mu Tentang Anfal Harta Rampasan Perang Kemudian Mereka Bertanya Kepada Rasulullah Muhammad Apa Yang Dihalalkan Kepada Mereka Kenapa Dalam Hal Ini Allah Menyebutkan Ini Bertanya Tanya Untuk Memberitahukan Bahwasanya Miftah Al-ilmi Al-sual Kunci Kepada Ilmu Itu Bertanya Tanpa Kalau Kepatah Mengatakan Malu Bertanya Sesat Di Jalan Malu Bertanya Tentang Ilmu Sesat Ideologi Sesat Aqidah Sesat Perbuatan Sesat Akhlak Sesat Tindakan Sesat Segala Galanya Karena Malu Atau Egois Untuk Bertanya Tentang Sesuatu Yang Menguntungkan Kepada Dirinya Syedina Abdullah Bin Abbas Itu Dikenali Sebagai Seorang Yang Membidangi Macam-macam Bidang Disiplin Ilmu Ketika Ditanya Bagaimana Engkau Berhasil Dalam Bidang Ilmu Katanya Karena Analisan Yang Suka Bertanya Dan Hati Yang Mau Paham Soalan Yang Ditanya Oleh Malaikat Adalah Ingin Tahu Apa Hikmah Dan Disini Kita Diajar Supaya Kita Tidak Menerima Sesuatu Apa-apa Kecuali Kita Tahu Sebabnya Kenapa Walaupun Tidak 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 Semua Sesuatu Yang Kita Lalui Ini Mesti Tahu Sebab Cause And Effect Ini Ada Kalanya Dilanggar Oleh Allah Supaya Kita Tidak Bergantung Kepada Sebab Dan Akibat Orang Bilang Kalau Ada Sebab Mesti Ada Akibat Ada Kalanya Sebab Ada Akibat Tidak Ada Mau Contohnya Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Menceritakan Nabi Ibrahim Itu Dibakar Dalam Api Apinya Ada Apinya Menyala Panasnya Tidak Ada Jadi Dengan Begitu Tidak Terbakar Pun Nabi Ibrahim Jadi Oke lah Ini Bap Lain lah Jadi Kembali Kepada Pertanyaan Malaikat Dengan Pertanyaannya Iblis Malaikat Tanya Ingin Tahu Hikmah Dan Ini Diperintahkan Di Dalam Agama Kita Diperintahkan Innamah Shifa'ul Ayi As-sual Kata Nabi Obat Orang Yang Tidak Tahu Itu Bertanya Tapi Yang Dikatakan Oleh Iblis Ketika Diperintahkan Oleh Allah Sujud Kepada Nabi Adam Iblis Protes Kritik Bukan Bertanya Tapi Komplin Katanya Kenapa Engkau Tidak Mahu Sujud Kepada Makhluk Yang Aku Perintahkan Kepada Kamu Katanya Aku Lebih Baik Daripada Dia Kembali Kepada Masalah Ihtiqar Merendahkan Orang Lain Jadi Ideologi Merendahkan Orang Ini Bermula Daripada Makhluk Pertama Daripada Golongan Daripada Kisah Pertama Yang Berlaku Antara Iblis Dan Juga Kepada Lebih Adam Ini Sejarah Peradaban Manusia Ketika Dicipta Oleh Allah Mendapatkan Respon Daripada Semua Malaikat Berarti Manusia Ini Bukan Sembarang Ciptaan Bukan Sembarang Makhluk Sehingga Semua Ribut Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Ingin Menciptakan Manusia Di Dalam Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Ada Diceritakan Bahwa Manusia Ini Dicipta Oleh Allah Daripada Air Mani Kemudian Darah Kemudian Daging Dan Kemudian Dihantarkan Ruh Ada Malaikat Dicipta Oleh Allah Namanya Malaikat Rahim Yang Menjaga Proses Perubahan Yang Ada Dalam Janin Seorang Ibu Jadi Pengawasan Allah Terhadap Manusia Ini Bukan Sembarangan Belum Diciptakan Sudah Diberitahukan Mendapatkan Respon Daripada Semua Makhluk Saat Ingin Diciptakan Dihantarkan Malaikat Tugasnya Berkhidmat Memantau Untuk Memerhati Untuk Memastikan Perubahan Yang Terjadi Untuk Dilaporkan Kepada Allah Walaupun Allah Maha Mengetahui Atas Segala Yang Berlaku Di Atas Muka Bumi Ini Untuk Menunjukkan Betapa Pentingnya Ciptaan Manusia Dibandingkan Dengan Makhluk Makhluk Yang Lain Dengan Tugasan Sebagai Khalifah Malaikat Malaikat Ketika Bertanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adakah Kau Menciptakan Makhluk Akan Merupakan Darah Allah Menjawab Ini A'lamu Ma La Ta'lamu Saya Tahu Apa Yang Kamu Tidak Tahu Disini Kita Mendapatkan Satu Pelajaran Dari Allah Adakalanya Jawaban Itu Tidak Diberi Secara Langsung Ya Adakalanya Kita Perlu Untuk Menjawab Dengan Jawaban Yang Ada Perlu Jawaban Dengan Senyum Ada Perlu Jawaban Dengan Terang Ada Perlu Jawaban Dengan Isyarah Tidak Semua Soalan Perlu Untuk Dijawab Tergantung Kepada Situasi Dan Kondisi Kalau Soalan Itu Perangkap Jangan Jawab Tapi Saya Tak Mau Di Perangkap Disinilah Jangan Soal Sama Saya Atau Soalan Perangkap Allah Menjawab Ini A'lamu Ma'la Ta'lamun Saya Tahu Apa Yang Kamu Tidak Tahu Lalu Allah Kasih Kepada Nabi Adam Untuk Menjawab Kritik Soalan Malaikat Apa Yang Dirisaukan Oleh Malaikat Apa Yang Ingin Diketahui Pada Hikmah Penciptaan Manusia Ini Kenapa Allah Menciptakan Manusia Diserahkan Jawabannya Kepada Manusia Itu Sendiri Untuk Menjawab Wa'allama Adamal Asma' Kullaha Thumma Aradahum Alal Malaikah Faqal Ambi Uni Bi Asma'i Haula Allah Mengajarkan Kepada Nabi Adam Nama Nama Semuanya Kemudian Dihadapkan Malaikat Dipersembahkan Kepada Malaikat Semua Malaikat Hadir Waktu Itu Ditanya Oleh Allah Wahai Malaikat Beritahu Kepada Aku Nama Nama Ini Semua Malaikat Mengatakan Subhanak Menafikan Malaikat Tidak Tahu Semua Itu Lalu Allah Mengatakan Kepada Nabi Adam Malaikat 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 Adam Beritahu Kepada Malaikat Bukan Beritahu Kepada Saya Bukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Beritahu Kepada Malaikat Untuk Memberikan Penjelasan Dan Penerangan Bahwa Tugasan Manusia Pertama Dicipta Oleh Allah Adalah Menjadi Cikgu Menjadi Ustaz Menjadi Guru Muridnya Adalah Malaikat Dan Ini Pentingnya Ilmu Kalau Kita ingin Berbicara Tentang Pentingnya Ilmu Sebelum Manusia Manusia Itu Jadi Guru Dulu Muridnya Malaikat Termasuk Jin Yang Ada Pada Waktu Itu Yang Diberikan Keistimewaan Oleh Allah Ilmu Adalah Manusia Malaikat Tidak Ilmu Jin Tak Punya Ilmu Ada Tapi Ilmu Yang Allah Berikan Kepada Manusia Lebih Daripada Apa Yang Diberikan Kepada Yang Lainnya Oleh Sebab Itu Tugasan Nabi Adam Adalah Mengajar Kepada Malaikat Dan Itu Tugas Pertama Supaya Kita Tahu Betapa Pentingnya Ilmu Untuk Diambil Daripada Orang Yang Berilmu Ini Sejarah Peradaban Manusia Pertama Masih Berada Di Alam Bukan Dunia Masih Di Alam Sana Diturunkan Di Dengan Macam Macam Warna Adakah Kita Akan Berkeyakinan Dengan Hukum Kasta Adakah Kita Akan Beryakinan Kalau Kita Adalah The Best Person In The World Adakah Kita Akan Mengatakan Marga Saya Adalah Marga Yang Terbaik Daripada Orang Lain Adakah Saya Mengatakan Bangsa Saya Adalah Bangsa Yang Lebih Mulia Daripada Bangsa Orang Lain Adakah Itu Filosofi Yang Dimahukan Oleh Allah Dengan Beraneka Ragam Ciptaan Manusia Atas Muka Bumi Ini Ini Kembali Kepada Tugasan Pertama Khilafah Yang Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Di Dalam Al-Quran Kalau Sebut Khilafah Janganlah Kita Terfikir Khilafah Itu Apa Namanya Secara Konstitusi Negara Khilafah Ini Nabi Adam Dilantik Khalifah Sebelum Ada Sempadan Sebelum Ada Perbatasan Sebelum Sudah Dilantik Sebagai Khalifah Siapa Yang Mengartikan Khilafah Itu Hanya Kepada Konstitusi Kenegaraan Kalau Manusia Hidup Di Atas Muka Bumi Seorang Diri Pun Dia Adalah Khalifah Siapa Yang Diurus Ya Dirinya Sendiri Itu Kan Sudah Deklarasi Tuhan Yang Memberitahukan Seperti Itu Dalam Al-Quran Al-Karim Dengan Demikian Ketika Kita Dicipta Oleh Allah Dengan Kepelbagian Jenis Allah Subhanahu Wata'ala Juga Memberikan Hikmah Saya Katakan Daripada Awal Tadi Pentingnya Kita Tahu Sesuatu Dengan Hikmah Supaya Kita Tidak Telan Bulat Bulat Tanpa Kita Tahu Yang Kita Telan Itu Apa Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Ya Yuhannas Inna Khalaqnakum Min Zakari Wa Unthah Waja'alakum Shu'uban Wa Qaba'ilah Lita'arafu Inna Akramakum Indallahi Atukakum Wahai Sekalian Manusia Aku Ciptakan Kamu Daripada Laki-laki Dan Perempuan Mau Kulit Hitam Mau Kulit Sawu Matang Mau Kulit Putih Berbahasa Apa Daripada Makhluk Yang Sama Adam Dan Siti Hawa Kaba'il Berbangsa Bangsa Berkabilah Apa Tujuannya Lita'arafu Untuk Saling Kenal Mengenali Kalau Ini Falsafah Yang Allah Mahukan Pada Beraneka Ragamnya Makhluk Lalu Siapa Yang Akan Merubah Konsep Yang Allah Mahukan Sebagai Pencipta Kepada Makhluknya Kalau Aneka Ragam Ini adalah Untuk Saling Kenal Mengenali Saling Mengambil Manfaat Dan Saling Memberi Manfaat Siapa Yang Boleh Merubah Sistem Itu Dengan Sistem Kasta Ataupun Sistem Sistem Yang Yang Bertentangan Dengan Tujuan Utama Diciptakannya Manusia Di atas Muka Bumi Ini Oleh Allah Subhanahu Sebelum Saya Serahkan Mikrofon Terakhir Kepada Pembawa Acara Kita Ingat Satu Peristiwa Yang Terjadi Di Zaman Baginda Rasulullah Sallallahu A'la Sallam Seorang Sahabat Bernama Abu Derda Seorang Kaya Dia Mempunyai Hamba Sahaya Berkulit Hitam Kalau Berjalan Dengan Hamba Sahayanya Pakaiannya Abu Derda Dan Pakaiannya Hamba Sahaya Sama Apa Yang Dipakai Oleh Majikan Itu Juga Yang Dipakai Oleh Hamba Sahayanya Sehingga Orang Tak Dapat Berbedakan Ini Siapa Yang Tuhan Siapa Yang Hamba Sahaya Kata Sahabat Yang Lain Engkau Pakai Hamba Sahaya Ini Sama Dengan Pakaian Kamu Katanya Ya Saya Buat Ini Setelah Terjadi Kepada Saya Satu Hari Dengan Seorang Berkulit Hitam Dan Saya Maki Kepada Dia Katanya Ya Ya Bina Sauda Wahai Ana Orang Berkulit Hitam Kata Buderda Kepada Hamba Sahaya Kata Baginda Rasulullah Inna Kamu Ini Orang Yang Punya Perangai Atau Sikap Orang Orang Jahiliya Dengan Merendahkan Orang Lain Karena Perbedaan Warna Kulit Dan Lain Sebagainya Katanya Mula Daripada Itu Aku Tidak Pernah Merendahkan Orang Lain Hamba Sahaya Aku Apa Yang Berlaku Kepada Satu Ketika Dahulu Yang Ditegur Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Agama Ini Agama Damai Agama Sama Satu Dengan Yang Lain Kemuliaan Seseorang Dinilai Dengan Ketakwaannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kehidupan Seseorang Yang Menentukan Bukan Di Awal Bukan Di Pertengahan Tapi Di Penghujung Mungkin Awal Baik Pertengahan Baik Penghujung Siapa Boleh Menentukan Oleh Sebab Itu Tiada Sesiapa Yang Boleh Menentukan Penghujung Kita Ini Dimana Yang Boleh Menentukan Adalah Kita Sendiri Dengan Kita Beramal Tapi Kita Tidak Boleh Menentukan Penghujung Orang Lain Kita Tidak Boleh Menentukan Siapa Yang Terbaik Di Antara Kita Karena Hal Penghujung Itu Hal Yang Ghaib Apalagi Kepada Orang Lain Kata Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Sallam Ketika Sampai Ke Madinah Al-Munawarah Sampai Saja Di Madinah Katanya Ayuh Al-Nas Afsyussalam Wa Atlimu Ta'am Wasilul Ar-Raham Wasallu Billayli Wannas Suniyam Tat Hulul Jannata Bisalam Katanya Wahai Manusia Sebarkan Salam Beri Makan Pada Orang Sambung Tali Silatur Rahim Solat Malam Saat Orang Itu Dalam Keadaan Tidur Maka Kamu Akan Masuk Syurga Dengan Selamat Ini Mukaddimah Yang Teramat Panjang Yang Disampaikan Jadi Mohon Maaf Yang Mungkin Boleh Untuk Dikongsikan Oleh Saya Dan Juga Yang Hadir Wallah Ta'ala Alam Besok Masya Allah Indah Sekali Habib Ali Menyambung Yang Sampaikan Oleh Habib Ali Bahwa Manusia Memang Sudah Mulia Tapi Ada Beberapa Yang Menistakan Dirinya Sendiri Justru Tapi Ada Yang Juga Dimulyakan Dibanding Manusia Para Sahabat Dan Sebagainya Sampai Kedetik Ini Kan Ada Yang Islah Buya Ustadz Kiai Ulama Wali Habib Itu Perbedaan Perbedaannya Itu Apa Dan Apakah Akan Seperti Itu Terus Ada Yang Diangkat Oleh Allah Tadi Disampaikan Oleh Habib Ali Potongan Ayat Inna Krom Makhum Indah Lai At Kokum Yang Waling Mulia Diantara Kalian Adalah Yang Paling Takwa Dan Takwa Kata Nabi Hahuna Di Dalam Hati Masing Masing Orang Dan Takwa Itu Adalah Satu Keadaan Yang Spesial Antara Dia Dengan Allah Dan Takwa Sendiri Digambarkan Di Dalam Al-Quran Memang Ada Orang Orang Berbuat Baik Bersedekah Berini Dan Sebagainya Cuma Coba Kalau Kita Sebut Dalam Ayat Takwa Surga Kemuliaan Di Akhirat Untuk Orang Bertakwa Di Antara Orang Bertakwa Ayat Berikutnya Mereka Yang Dulu Berbuat Jahat Melakukan Dosa Gak Baik Tapi Ingat Allah Kemudian Memohon Kemampun Kepada Allah Jadi Jangan Sampai Kemuliaan Itu Hanya Dianggap Oleh Miliknya Ustadz Saja Siapapun Bisa Menggapai Kemuliaan Dan Orang Mulia Itu Adalah Jika Dia Merindukan Orang Lain Untuk Mulia Dan Selalu Mengusahakan Agar Orang Lain Untuk Mulia Jadi Orang Mulia Bukan Orang Merendahkan Orang Biarpun Tambak Mulia Tapi Kalau Tidak Merindukan Orang Lain Untuk Mulia Maka Dia Tidak Mulia Sebelum Dia Hanya Ingin Membesarkan Kesombongannya Tapi Itu Hati Kecil Tersebut Dalam Diri Anda Anda Itu Akan Mulia Jika Anda Melihat Orang Terpuruk Anda Rindu Bagaimana Dia Akan Menjadi Mulia Itu Baru Mulia Maka Itu Dimulai Daripada Rasa Di Dalam Hati Trenyuh Gelisah Itu Yang Kami Sebut Dengan Mata Kasih Sayang Jadi Jangan Menghaf Mulia Kalau Kita Meredahkan Orang Lain Dia Rendah Makan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Paling Mulianya Manusia Makan Disaat Melihat Orang Bermaksiat Paling Sedihnya Orang Ada Dikisahkan Cucu Bagi Nabi Imam Muhammad Melihat Berita Tetangganya Berzina Ada Kabar Ya Imam Tetangga Dan Berzina Nangis Beliau Nangis Ya Imam Kenapa Menangis Aku Sadar Dia Menangis Yang Berzina Adalah Umat Nabi Muhammad Dia Minta Kepada Allah Ampuni Dia Tutup Nangis Dulu Bukan Nangis 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 Ngeseri Nangis Dulu Itu hakikat Orang beriman Seperti itu Karena Tidak Pengen Ada Orang Rendah Makanya Kami Sampaikan Orang Beriman Kalau Lihat Orang Kaya Tidak Akan Tama Dengan Uang Tapi Berharap Semoga Orang Kaya Ini Alis Surga Melihat Orang Terkenal Mungkin Di Belakang Nya Adalah Pengikut Yang Banyak Kalau Orang Beriman Cerdas Dia Saya Pengen Numpang Ini Kalau Bisa Mengajak Kepada Belakangnya Kepada Kebaikan Jadi Yang kelihatan Itu Baik-baik Bukan Berendahkan Kau Ini Lo Tidak Pernah Ada Dalam Sejarah Orang Orang Ahli Surga Baik Begini Saya ke Habib Ali Menyembung Dari Perkataan Dari Bu Ya Kalau Itu Kan Sifat-sifat Nabi Kalau Kita Kayaknya Masih Banyak Sisi Manusianya Penuh Dosanya Bagaimana Habib Supaya Kita Bisa Memiliki Sifat-sifat Nabi Sehingga Kita Bisa Bukan Hanya Mengidolakan Meneladani Dan Melakukan Apa Yang Beliau Lakukan Salah Satu Hikmah Kenapa Nabi Itu Diciptakan Daripada Manusia Karena Sesama Manusia Ini Boleh Meniru Satu Dengan Yang Lain Yang Tidak Mungkin Manusia Boleh Meniru Jin Atau Malaikat Oleh Sebab Itu Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Ambiya Ini Dari Kalangan Manusia Makan Seperti Manusia Minum Berkahwin Ada Marah Emosi Berhadapan Dengan Musibah Berhadapan Dengan Gangguan Oleh Sebab Itu Diberitahukan Oleh Allah Dalam Al-Quran Sungguh Ada Pada Kehidupan Para Nabi Itu Teladan Yang Baik Itu Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meneladani Nabi Ini Ada Satu Cerita Di dalam Kitab Syama'il Muhammadiyah Ada Orang Itu Pakai Pakaian Yang Pakaiannya Itu Kebawah Sampai Menutup Kakinya Kemudian Kata Nabi Angkat Kain Kain Supaya Tidak Kotor Diangkat Di Atas Sampai Buku Sampai Ke Mata Kaki Orang Malaysia Buku Lali Buku Lali Buku Lali Buku Lali Mata Kaki Buku Lali 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 Itu Lupa Kata Nabi Angkatlah Kain Pakaian Kamu Kata Sahabat Rasulullah Ini Kain Murah Jadi Kotor Tidak Apa Katanya Nabi Kamu Tak ada Orang Yang Mesti Kamu Ikuti Dalam Memakai Pakaian Ternyata Didapati Pakaian Yang Dipakai Oleh Nabi Itu Di Atas Mata Kakinya Lupa Di Atas Mata Kakinya Disini Kita Melihat Bagaimana Nabi Mengajak Kepada Sahabah Untuk Meneladani Bukan Hanya Pada Akhlak Hata Pakaian Pun Juga Wala Hata Pentingnya Seseorang Itu Untuk Mengkaji Sejarah Nabi Sallallahu Alayhi Wala Sallam Karena Apa Saja Permasalahan Yang Kita Lalui Dalam Hidup Ini Ada Contohnya Pada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Orang Kehilangan Anak Nabi Kehilangan Anak Juga Orang Ada Masalah Dalam Rumah Tangga Nabi Pun Ada Masalah Dengan Rumah Tangga Sama Saja Sebetulnya Tapi Menanggapi Mungkin Yang Berbeda Sama Karena Nabi Itu Kalau Berhadapan Apa Sikap Yang Nabi Tunjukkan Menjadi Contoh Kepada Kita Kalau Nabi Tidak Menghadapi Masalah Itu Mungkin Kita Sukar Untuk Meniru Cara Nabi Itu Gimana Selesaikan Masalah Keluarga Makanya Diriwayatkan Oleh Istrinya Para Sahabat Sampai Kedetik Ini Terjaga Contohnya Sudah Ada Van Tinggal Kita Ikuti Saja Tinggal Kita Ikuti Nah Sekarang Kita Menuju Ke acaranya Habib Umar Boleh Ceritakan Siapa Habib Umar Yang Habib Ali Ketahui Bu Ya Ketahui Boleh Ceritakan Secara Pribadi Tadi Sudah Kami Singgung Beliau Adalah Seorang Penyeru Kemuliaan Dengan Keindahan Jadi Fikur Yang Menyeru Kepada Kebenaran Dengan Keindahan Da'wah Beliau Adalah Da'wah Yang Penuh Kasih Lembut Sehingga Kita Temukan Da'wah Beliau Da'wah Yang Diterima Oleh Hati Dan Semua Hati Hamba Allah Menanti Seperti Itu Itu Adalah Habib Umar Dan Beliau Alhamdulillah Da'wah Beliau Juga Penjuru Dunia Dimana Mana Termasuk Di Negeri Kita Ini Dan Kalau Bicara Tentang Beliau Beliau Adalah Dari Keluarga Beliau Orang Tua Beliau Saudara Beliau Ke Atas Memang Punya Tugas Tugas Semacam Itu Sedidik Santri Santri Beliau Termasuk Banyak Sekali Di Indonesia Yang Masya Allah Telah Berkiprah Di Negeri Ini Memang Secara Pribadi Kami Tidak Belajar Langsung Banyak Kepada Beliau Tapi Karena Waktu Itu Kami Termasuk Gelombang Pertama Di Al-Aqqaf University Kita Bertemu Dengan Gelombang Pertama Di Habib Umar Jadi Waktu Itu Kurang Lebih Kami 8 Orang Dari Murid Habib Umar 20 Atau 24 Jadi Kita Sering Bertemu Zaman Itu Jadi Sering Bertemu Sering Makan Bareng Kalau Kemana Mana Dibawa Jadi Zaman Itu Zaman Gelombang Pertama Yang Mulia Habib Nam Muntir Dan Seterusnya Itu Zaman Itu Karena Kita Kelompok Pertama Dulu Yang Jelas Yang Kami Temukan Adalah Sangat Sesuai Dengan Bagaimana Cara Dakwah Ulama Ulama Terdahulu Kalau Kita Baca Sejarah Di Indonesia Ya Seperti Itulah Dakwah Tidak Ada Perendahan Dan Itu Yang Sangat Terasa Di Hati Kami Sebagai Pelajar Waktu Itu Habib Bali Juga Sangat Dekat Dengan Beliau Masya Allah Bisa Menceritakan Habib Omar Kalau Seseorang Ingin Mengenali Tentang Orang Lain Lebih Akan Meyakinkan Tentang Orang Yang Ingin Dikenalinya Itu Lewat Kesan Dan Pengaruh Serta Manfaat Yang Didapatkan Daripada Orang Itu Supaya Tidak Hanya Mengenali Orang Sekedar Nama Atau Julukan Atau Gelaran Lebih Daripada Keinginan Untuk Mengenali Orang Itu Dari Segi Pengaruh Manfaat Yang Didapat Daripadanya Baik Dalam Nasional Atau Internasional Dan Seterusnya Jadi Barulah Kita Mengenali Personality Seseorang Itu Dari Usaha Dan Kejayaan Dan Kesaksesan Yang Dilakukan Olehnya Saya Ingin Sedikit Bercerita Tentang Saya Sendiri Yang Sempat Untuk Menemani Beliau Dalam Beberapa Safar Safar Pertama Itu Tahun 93 Dari Jakarta Pergi Ke Hadramod Waktu Itu Umur Saya Di Bawah 20 Tahun Oh Pernah 20 Tahun Ya Bip Langsung Seperti Ini Lanjut Bip Menemani Beliau Dalam Perjalanan Safar Daripada Jakarta Pergi Ke Aman Jordan Dan Ingin Menyambung Sampai Ke Sonak Sebelum Menuju Ke Hadramod Di Airport Setelah Masuk Di Kawasan Ruang Imigrasi Kemudian Masuk Ke Ruang Tunggu Dan Sambil Menunggu Kira-kira Satu Jam Lebih Menunggu Untuk Masuk Kedalam Pesawat Kami Ada Berempat Waktu Itu Kemudian Kata Salah Seorang Daripada Mereka Disuruh Keluarkan Kitab Maka Satu Mereka Mengeluarkan Kitab Ihya Ulumuddin Ihlimam Ghazali Jadi Kita Berempat Ini Satu Tiga Berempat Satu Orang Baca Yang Lain Dengar Kalau Ada Komen Komen Waktu Saya Tidak Faham Bahasa Arab Jadi Saya Ikut Saja Tapi Yang Menarik Adalah Waktu Sudah Satu Orang Baca Satu Orang Baca Kemudian Saya Disuruh Baca Walaupun Tahap Kemampuan Bahasa Arab Saya Mesti Belajar Pondok Pesantren Itu Belum Lagi Cukup Katanya Baca Dengan Salah Dibetulkan Sampai Dekat Waktu Masuk Dalam Pesawat Tutup Masukkan Masuk Dalam Pesawat Saya Perhatikan Beliau Duduk Di Kursi Yang Dua Orang Di Sebelah Kanan Dan Sebelah Ada Satu Anak Murid Muhammad Bin Ali Habisi Sepanjang Perjalanan Sahihul Bukhari Dibuka Dibaca Kalau sudah Yang Baca Nampak Hayumar Tidur Tutup Bukunya Masuk Dalam Lagi Kalau Bangun Nanti Kalau Yang Sebelah Tidur Hayumar Yang Baca Buku Perjalanan 8-9 Jam Tidak Hilang Begitu Saja Menjaga Waktu Dengan Ilmu Itu Cukup Luar Biasa Sepanjang Perjalanan Di Jordan Selama Dua Hari Qiyam Lail Macam Biasa Wal Hasil Kebiasaan Yang Ada Di Tempatnya Di Darim Dimana Saja Dia Akan Tetap Istiqamah Untuk Buat Kegiatan Rutin Yang Biasa Dilakukan Mungkin Itu Yang Apa Namanya Itu Saya Secara Pribadi Ya Mukaddimah Yang Saya Sebutkan Bila Ingin Tahu Seseorang Itu Kenal Daripada Kesan Pengaruh Pengaruhnya Orang Itu Dan Manfaat Yang Didapat Oleh Orang Banyak Dan Selalu Hauz Dengan Ilmu Kalau Saya Dengar Seperti Itu Ya Masya Allah Baik Masih Menunggu Waktu Kali Ya Bu Ya Habib Mungkin Selama Ini Belajar Dari Habib Umar Mungkin Dari Sosial Media Dari Youtube Ya Karena Belum pernah Bertemu Langsung Apakah Itu Salah Dan Apa Bedanya Belajar Dari Media Sama Bertemu Langsung Apakah Ada Perbedaan Tingkat Keilmuannya Bu Ya Ada Tiga Perbandingan Disini Jangan Satu Dok Yang Pertama Ini Yang Paling Penting Yang Gak Pernah Ngikuti Sama Yang Belajar Melalui Youtube Bagusan Mana Itu Dari Sini Perbandingan Terpenting Ada Yang Gak Pernah Sama Sekali Sama Yang Ngikuti Melalui Youtube Ini Istimewa Yang Ngikuti Biarpun Melalui Youtube Sampai Disini Sudah Cukup Gak Perlu Yang Lain Dan Sambung Hati Karena Bisa Jadi Orang Hanya Menyaksikan Melalui Media Sosial Ternyata Cintanya Lebih Dalam Jauh Lebih Bagus Dari Badan Datang Tidak Punya Cinta Cinta Itu Bukan Bukan Bertepok Sebelah Tangannya Hanya Karena Mungkin Seorang Guru Tidak Kenal Saja Kalau Sudah Melihat Langsung Cinta Jadi Cinta Guru Cinta Murid Itulah Proses Berpindahnya Ilmu Dan Nur Itu Ada Makanya Kita Siapkan Cinta Kepada Guru Biarpun Guru Tidak Kenal Kita Sebetulnya Sudah Mencintai Cuman Kita Tidak Merasakan Cinta Itu Karena Kita Kurang Cinta Jadi Melalui Youtube Sekalipun Atau Melalui Media Sosial Dengan Ketulusan Kita Kekaguman Yang Terus Kita Pupuk Di Hati Maka Menumbuhkan Cinta Ngersep Ilmunya Sebab Youtube Dan Media Sosial Hari Ini Seperti Hanya Kitab Seperti Itu Asya Allah Oke Dan Insya Allah Kalau menurut data Dari Penitiasi Yang hadir Disini Kurang 150 Juta Followers Dan Hadirin Alhamdulillah Di tengah-tengah Kita Sudah Hadir Habib Umar Seseorang Yang Kita Nanti Dari Tadi Dan Kepada Yahya Dan Habib Ali Terima Kasih Sudah Menemani Kita Memberikan Ilmu Untuk Kita Semuanya Dan Alhamdulillah Guru Yang Kita Nanti Sudah Di Hadapan Kita Semuanya Hadirin Di hadapan Kita Sudah Habib Umar Masya Allah Allah Masya Allah Kita Lihat Sebuah Tayangan Akan Kita Putar Bersama Mengenai Habib Umar Ada Tayangannya Sebelum Kita Mendengarkan Kalimah-kalimah Hikmah Dari Beliau Mari Kita Simak Siapakah Habib Umar Ini Bagaimana Peran Dan Sosok Saidil Habib Umar Bin Hafiz Di Kancah Internasional Penasarankan Mari Kita Usia 9 Tahun Beliau Menyaksikan Ayah Handanya Hilang Diculik Saat Beliau Dan Ayah Handanya Hendak Melaksanakan Sholat Jumat Dari Sinilah Tekad Kuat Said Habib Umar Bermula Beliau Aktif Menimba Ilmu Dengan Berbagai Ulama Dan Guru Beliau Yang sangat Berperan Adalah Habib Muhammad Bin Alwi Bin Sihab Dan Habib Abdul Qadir Bin Ahmad Asagaf Di Tahun 1993 Guru Habib Abdul Qadir Mengutusnya Untuk Berdakwah Di Indonesia Di Momen Inilah Terbukanya Kembali Hubungan Indonesia Dan Hadramaut Dengan Membawa Para Pemuda Dari Indonesia Untuk Dididik Di Lembaga Pendidikan Yang Dirintis Oleh Al-Habib Umar Bin Hafiz Dan Kakanda Beliau Al-Habib Ali Masyur Bin Hafiz Yang Hingga Sekarang Lembaga Pendidikan Tersebut Sangat Dikenal Di Kancah Internasional Lembaga Pendidikan Tersebut Bernama Darul Mustafa Darul Mustafa Telah Mencetak Puluhan Ribu Lulusan Dari Berbagai Negara Di Seluruh Dunia Termasuk Banyaknya Murid Beliau Di Indonesia Yang Kini Berperan Mengajarkan Islam Ahlu Sunnah Waljamaah Dan Torikoh Alawiyah Lalu Seperti Apa Background Keilmuan Sayyid Habib Umar Bin Hafiz Hingga Beliau Menjadi Rujukan Para Pencari Ilmu Di Zaman Sekarang Karakter Dan Keilmuan Beliau Diraih Tidaklah Secara Instan Berbagai Perjuangan Dan Tantangan Beliau Hadapi Dengan Keteguhan Dan Kesabaran Yang Kuat Dalam Kekokohan Ilmu Beliau Mencakup Berbagai Cabang Ilmu Pengetahuan Dalam Islam Seperti Ilmu Tafsir Ilmu Hadis Ilmu Fikih Dan Ilmu Tazekiah Di Dalam Ilmu Tafsir Al-Quran Bisa Kita Lihat Di Kajian Tafsir Di Darul Mustafa Bagaimana Beliau Mentafsirkan Al-Quran Dengan Pola Tafsir Beliau Sendiri Di Dalam Ilmu Hadis Beliau Seorang Yang Hafal Hadis Dengan Sanat Dan Hukum Matannya Tak Hanya Tafsir Dan Hadis Dalam Aspek Ilmu Fikih Semenjak Kofatnya Kakak Beliau Habib Ali Al-Masyur Syedil Habib Umar Atau Empat Mazhab Yang Selama Ini Kita Ketahui Sedangkan Di Dalam Ilmu Batin Ulama Ulama Telah Mengakui Keluasan Ilmu Beliau Dan Beliau Menguasai Seluk Beluk Ilmu Tazkiyah Ini Sangatlah Nampak Dan Bisa Kita Jumpai Dalam Karya Tulis Beliau Di Dalam Ilmu Tazkiyah Tak Hanya Batin Yang Saja Yang Luar Biasa Bahkan Pada Zohir Yang Bisa Sudah Taukan Bagaimana Sosok Sayyidil Habib Umar Bin Hafiz Lalu Bagaimana Peran Habib Umar Bin Hafiz Di Kancah Internasional Di Tahun 2005 Sayyidil Habib Umar Ikut Serta Dalam Pendanda Tangan The Amman Message Sebuah Dokumen Internasional Yang Berpengaruh Dalam Perdamaian Dunia Dan Di Tahun 2007 Beliau Ikut Serta Dalam Pendanda Tangan Di Forum A Common World Between Us And You Dan Tahun 2008 Beliau Juga Hadir Dalam Forum Internasional A Common World And Future Muslim Christian Engagement Di London Inggris Tak hanya Itu Di Tahun 2011 Beliau Turut Serta Dalam The Second Muslim Catholic Forum 2011 Di Yordania Hingga Sekarang Peran Sayyidil Habib Umar Juga Memiliki Pengaruh Yang Besar Di Dunia Internasional Dan Di Tahun 2023 Beliau Terpilih Di Urutan Kesebelas Sebagai Ulama Pertama Setelah 10 Pemimpin Muslim Dalam The World 500 Most Influ Muslim 2023 Atau 500 Muslim Berpengaruh Di Dunia Yang Dikeluarkan Oleh The Royal Al-Baid Institute Di Yordania Lantas Bagaimana Peran Sayyidil Habib Umar Bin Hafiz Di Negara Kita Indonesia Sejauh Apa Perhatian Beliau Terhadap Negara Kita Di Tahun 2007 Sayyidil Habib Umar Membentuk Sebuah Forum Ulama Yang Bernama Majelis Al-Muasolah Tujuan Utama Dari Majelis Tersebut Adalah Menyatukan Para Ulama Dalam Menyampaikan Amar Ma'ruf Nahim Munkar Agar Mereka Punya Kesatuan Kata Dan Visi Dan Tidak Menyadikan Da'wah Islamiyah Sebagai Alat Politik Tujuan Duniawi Atau Hal Serupa Itu Murni Hanya Forum Lintas Agama Dialog Ilmiah Dan Menjalin Hubungan Antar Ulama Tak Hanya Itu Serial Habib Umar Sangat Perhatian Dengan Dakwah Di Media Hingga Di Tahun 2014 Serial Habib Umar Merespikan Sebuah Saluran Televisi Yang Bernama Nabawi TV Pada Saat Itu Di Momentum Tablik Akbar Majelis Rasulullah Di Silam Monas Jakarta Nabawi TV Merupakan Stasiun Televisi Yang Menginduk Kepada Al-Irsin Nabawi Di Yordania Yang Dirintis Oleh Al-Habib Mohamad Bin Abdurrahman Asgaf Hingga Sekarang Stasiun Televisi Ini Masih Berperan Menyampaikan Dakwah Baik Al-Irsin Nabawi Di Timur Tengah Dan Terkhusus Nabawi TV Di Denggara Kita Indonesia Saksikan Rangkaian Rihlah Da'wah Sayyid Habib Umar Bin Hafiz Di Indonesia Mulai Dari Tanggal 19 Sampai 23 Agustus 2023 Hanya Di Nabawi TV Masih Ada Yang Mau Ketahui Tentang Sosok Sabih Habib Umar Bin Hafiz Comment Di Bawah Dan Jika Kamu Merasa Video Ini Bermanfaat Yuk Di Habib Umar Sudah Bersama Sama Dengan Kita Semua Disini Tapi Sebelumnya Teman-teman Semuanya Kita Akan Mendengarkan Lantunan Ayat Suci Al-Quran Disampaikan Oleh Cuping Topan Dan Juga Ustadz Sabto Wibowo Beliau Ini Adalah Penyandang Tunanetra Yang Dibacakan Adalah Quran Surat Ar-Rahman Mungkin Salah Satu Surat Yang Menjadi Favorit Dari Teman-teman Cuping Ustadz Sabto Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 dan setelah gumpalan daging maka menjadi berbentuk berbentuk sebuah tubuh yang di dalamnya ada tulang kemudian diliput dengan daging dan kulit di luarnya dan jadilah manusia yang ditiupkan di dalamnya ruh lalu kemudian lahir daripada perut ibunya tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi kepadanya, Allah kasih kepada dia pandangan, Allah kasih kepada dia hati, Allah kasih kepada dia pendengaran ini adalah fase-fase yang setiap orang dari kita melalui fase-fase tersebut, maka kita berfikir siapa gerangan yang mengatur fase-fase ini secara berurutan hingga semua kita pasti akan melaluinya Allah subhanahu wa ta'ala setelah memberikan kepada kita di masa kecil pendengaran, penglihatan dan juga hati berubah kita menjadi makhluk yang menjadi remaja dan memiliki kekuatan lalu setelah kita kuat akan proses itu kembali kepada masa tua, dimana masa itu kita kembali menjadi lemah dan ini adalah proses yang akan dilalui oleh manusia dan diantara orang tersebut yang mengalami masa kanak-kanak masa dewasa masa usia matang dan usia tua tersebut diantara mereka ada yang baru usia kanak-kanak sudah meninggalkan dunia ini habis umurnya ada diantara mereka yang sampai usia dewasa meninggalnya ada yang meninggalnya pada usia tanggung ada lagi yang meninggalnya pada usia lanjut dan sepuh siapa yang mengatur dan menyusun sedemikian rupa tadi daripada proses yang ditentukan tadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulai daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang tidak ada yang berubah daripada ketentuan yang ditentukan oleh Allah pada ketentuannya pada ciptaan manusia itu dimana gerangan kemajuan berfikir manusia yang berjalan berabad-abad kenapa mereka tidak sampai kepada pertanyaan siapa gerangan yang mengatur fase-fase yang dilalui oleh manusia ini tak kalah mereka hidup di dunia jadi, kalau kita ingin mengetahui kemajuan itu adalah kemajuan pada alat, pada teknologi pada hal-hal yang boleh dijadikan sebagai sebab untuk manusia memerlukan kepada sebab itu tapi tidak ada satu kemajuan yang boleh merubahkan ketentuan dan daripada semua alat-alat yang menjadi ukuran kemoderanan seseorang dan kemajuan suatu negeri dan suatu bangsa tersebut tidak yang kita pakai untuk daripada keperluan duniawi kita tidakkah mereka berfikir akan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alat berupa matahari bulan, bumi, perputarannya, angin, pergerakannya yang dari itu semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala musim-musim yang berbeda-beda, turunnya hujan ataupun kemarau dan siapa gerangan yang mengatur itu semua melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita melihat bagaimana hebatnya daripada ciptaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kemajuan yang ada di zaman ini daripada dulu sampai sekarang manusia itu memandang dengan kedua matanya mendengar dengan kedua telinganya siapa yang boleh membuat seperti itu daripada kemajuan yang ada di zaman ini dan sungguh sahabat apapun manusia tidak dapat mereka untuk memudarkan, mengupgrade dirinya membuat melihat bukan lagi dari mata lagi melihat dari jari ataupun melihat dari telinga ataupun memindahkan daripada alat penglihatan tersebut maka mereka tidak bisa memajukan apa-apa yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dengan kemajuan yang boleh dicapai oleh manusia hanya boleh mengobati mata kalau sakit atau telinga boleh mencari obat atau membuat obat itu pun juga pembuatan obat itu dibatasi dengan batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala membatasinya sehingga manusia tidak boleh melepasi batasan tersebut kadang-kadang orang itu dokter mengobati mata untuk sembuh ternyata tidak sembuh, boleh menjadi buta ataupun gagal dalam memberikan obat itu adalah batasan kemampuan yang ada pada manusia yang tidak boleh membuat apa-apa kepada mata seperti memindahkan mata daripada hadapan di depan wajahnya dipindah ke belakang tidak mungkin manusia akan boleh berbuat seperti itu dan itulah yang telah diisyaratkan oleh sang pencipta subhanahu wa ta'ala bahwasannya dalam firman Allah kami telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya bentuk dengan demikian kita mesti memahami dan meyakini bahawa kemajuan-kemajuan, kemordenan-kemordenan memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak dapat melepasinya dan disitu ada perkara-perkara hal-hal yang prinsip yang ianya adalah mesti tetap menjadi prinsip yang dipegang kami menyebutkan ini tentang dan memberikan contoh pada tubuh manusia tetapi manusia bukan sekedar tubuh ada perangai, ada sifat, ada akhlak, ada perbuatan yang dia lakukan maka dalam itu semua pun juga sebagaimana di dalam tubuh ada hal-hal yang mendasar yang mana itu gak bisa berubah mau semodenan apapun ya mata ya tetap tempatnya disitu ya melihat, mendengar, mendengar tetap dari telinga melihat tetap dari mata gak bisa diubah itu semuanya maka dalam perangai manusia pun juga ada hal-hal yang mendasar yang tidak bisa diubah dengan dalih atas nama kemajuan atau modernisasi diceritakan di dalam Al-Quran bahwa hawa nafsunya Qabil memaksa kepada Qabil untuk membunuh Habil maka dilakukan tindakan pembunuhan itu oleh Qabil terhadap Habil sejarah pembunuhan ini menjadi dosa kepadanya hingga ke hari ini tetap ianya adalah menjadi satu perbuatan dosa tidak mungkin di zaman ini kalau ada orang yang dia mengajak kepada pembunuhan atau menyetujui akan berlakunya pembunuhan lalu akan bertukar pembunuhan itu daripada perbuatan dosa dan berubah menjadi perbuatan yang tidak berdosa itu tidak mungkin dahulu waktu kedua putra Nabi Adam yang pembunuhnya itu adalah Qabil waktu dia akan membunuh saudaranya di dalam benak dia dengan membunuh saudaranya dia akan meraih obsesinya apa yang dia inginkan pasti akan tercapai sehingga itulah yang memacu dia untuk melakukan pembunuhan terhadap saudaranya demi mencapai apa yang dia inginkan dan dia kejar akan tetapi ternyata apa yang dia lakukan itu tidak membuat dia berhasil untuk meraih obsesinya oleh sebab itu kadang-kadang manusia ini dipengaruhi oleh khayalannya oleh fikirannya sendiri untuk mencapai kepada sesuatu apa saja yang menjadi ambisinya ternyata pada hakikatnya apa yang difikirkan dan diambisikan hanya sekedar khayalan yang tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang diinginkan daripada ambisi tersebut dan apa yang didapat oleh gabil sang pembunuh tersebut obsesinya dia tidak raih dan yang dia dapat adalah kesusahan dan derita sepanjang hidupnya dan setelah itu semua tidak terjadi pembunuhan di muka bumi sampai hari kiamat melainkan gabil dia turut menanggung dosanya pula sebab dia yang mencontohkan kepada umat manusia cara membunuh dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kadang-kadang keinginan manusia itu kalau tidak dikawal tidak dikontrol kadang-kadang boleh membawa kepada diri manusia itu sendiri kepada kebinasaan terhadap dirinya karena semata-mata ingin memenuhi keinginannya apa gerangan neraca yang benar yang dengan neraca tersebut seorang manusia dia bisa mengukur kalau suatu hal itu memberikan manfaat atau hal lain memberikan bahaya bagaimana cara kita menilai dan mengukurnya dengan neraca yang benar maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alat kepada manusia yaitu pandangan penglihatan dan akal untuk memahami apa yang diperintah oleh Allah kepadanya buat ini jangan buat ini bersama dengan menggunakan secara bijak dan baik akal pandangan mata dan pendengaran dan bersama itu semua dengan ta'lim dan didikan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka manusia akan mengetahui apa yang baik baginya dan apa yang buruk dan bahagian daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia ini dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alat-alat untuk memahami seperti mata penglihatan dan juga akal fikir untuk memahami diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bimbingan dan panduan yang bagi mereka mengikuti bimbingan dan panduannya Allah petunjuknya Allah maka dia tidak akan mungkin sesat dan juga untuk memberikan raca yang benar ini Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi demi nabi setelah datangnya satu rasul datang rasul yang lain datang nabi yang lain hingga ditutup dengan nabi dan rasul yang terakhir nabi kita Muhammad s.a.w nabi yang paling mulia beliau diutus oleh Allah dengan membawa rahmat kepada seluruh alam barang siapa yang beriman kepada sang nabi dan mengikutinya maka dia akan merahmat mendapatkan rahmat dari Allah dunia dan akhirat dan keberuntungan barang siapa yang tidak mengikuti dan tidak beriman kepada sang nabi maka rahmat baginya di dunia dengan diberikan penundaan dan kesempatan mungkin kelak dia akan beriman dan akan bertawabat dan akan mengikut kepada nabi Muhammad s.a.w sebelum dia dikembalikan ke akhirat dan menegakkan keadilan dan juga kebaikan umi dan memaafkan dan tidak banyak menuntut kepada orang lain dan betapa indahnya ajaran yang dibawa oleh baginda nabi besar Muhammad s.a.w amin dalam menjalankan dakwah ini baginda Rasulullah berhadapan dengan macam-macam dugaan rintangan dan juga tantangan yang dilalui begitu berat oleh baginda Rasulullah sehingga ada yang ingin membunuh kepada nabi bahkan ada yang berusaha untuk mendekati sedekat-dekatnya dengan segala acara dengan segala cara untuk membantai nabi Muhammad s.a.w akan tetapi sikap beliau kepada mereka ini masih menyikapi dengan rahmah dan mendoakan kepada mereka kepada Allah untuk mereka supaya mendapatkan hidayah dan ramai dan banyak daripada mereka yang mendapatkan hidayah disebabkan oleh doa nabi tanpa membalasnya tanpa menghukumnya tanpa memenjarakannya atau tanpa pun membalas dengan pembunuhan kepada mereka berkata fadalah yang berasal dari Guraish bahwasannya ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah membawa kemenangan dan kemerdekaan bagi kota Mekah tersebut maka beliau fadalah ini dia sudah menyiapkan pedang yang sudah dia asah dan dia berpura-pura mendekat kepada Rasulullah s.a.w dengan pedang dibalik bajunya dengan belati dibalik bajunya untuk mencari kesempatan menghabisi dan membunuh nabi Muhammad s.a.w dari belakang Mekah Nabi menoleh ke belakang kepada Fudalah dan bertanya Wahai Fudalah, apa yang kamu simpan dalam hatimu? Apa yang kamu bicarakan dalam hatimu sendiri? Maka dia dengan gerogi dan mengatakan Tak ada, aku hanya berdikir saja kepada Allah SWT Maka Nabi hanya tersenyum menghadapi kebohongan dan niat buruk Fudalah Tersenyum dan mendekat memegang dadanya Fudalah Menyentuhkan telapak tangan suci Nabi Muhammad ke dadanya Fudalah Dan baginda Rasulullah mendoakan saya sambil memegang dada saya Dan sungguh demi Allah Tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari dadah saya Melainkan telah hilang, telah luntur kekafiran, kegelapan Dan niat buruk dari dalam hati saya Dan menjadi Nabi Muhammad menjadi orang yang paling saya cintai Sehingga beliau menjadi seorang beriman yang sebenarnya iman Sehingga bersedia untuk masuk syurga Fudalah sebelum Islamnya itu Dia dekat dengan para wanita-wanita Bergaul dengan mereka Tanpa batasan yang benar sebelum Islamnya Begitu dia sudah masuk Islam Dan Islam kuat di dalam hatinya Saat dia pulang Maka wanita-wanita yang dulu kawan-kawannya dia itu Mengajak ayo sini bermain, bercanda bersama kita Maka dia bilang itu dulu Sekarang aku telah mengenal Nabi Muhammad Maka harus ada batasan Di antara tantangan yang dilalui yang sangat berat oleh Nabi Muhammad Beliau pergi ke Taif untuk berdakwah Akan tetapi mendapatkan penolakan yang begitu dahsyat Sehingga berbaris dalam dua saf Untuk melempari Nabi Sepanjang Nabi berjalan Keluar daripada Taif Golongan orang-orang Taif Kanak-kanak yang remaja melempari Nabi Sambil mengikuti Nabi berjalan Dilempari Sampailah Nabi keluar ke kawasan Wilayah Taif itu untuk berhenti Untuk dilempar Maka Allah ta'ala utus kepada Nabi Muhammad Malaikat Jibril Dan bersama Malaikat Jibril Ada malaikat lain Yang ditugaskan untuk menjaga gunung Dua malaikat penjaga gunung itu Mengatakan dan menawarkan kepada baginda Rasulullah Kalau kamu mahu Kami akan angkat dua gunung ini Dan kami jatuhkan dua gunung ini Kepada penduduk Taif Yang melempari kamu Yang menghalau kamu Yang mengusir kamu Kami binasakan Dengan kami jatuhkan dua gunung kepada mereka Nabi menjawab Jangan Tetapi aku mengharapkan Keturunan mereka itu Yang boleh membawa dan memperjuangkan agama ini Maka malaikat gunung tersebut berkata Sungguh benar Maha benar Allah Yang menampangkan engkau sebagai rahmat Bagi alam semesta Mereka yang mengacau Dan mengganggu Menyakiti Nabi Dan melempari Nabi Itu dipikirkan oleh Nabi Sampai kepada zurriahnya dipikirkan Kita terkadang bersama teman kita Teman kita Kita baik kepada dia Sayang kepada dia Tapi belum tentu kepada anaknya Kita memiliki hubungan baik Atau sayang kepada anaknya Pun kalaupun kita sayang Ya sayang kepada anaknya yang ada Bukan anak yang baru nanti akan dilahirkan Akan tetapi Nabi Muhammad Terhadap orang yang memusuhinya Dipikirkan kebaikan mereka oleh Nabi Muhammad Bahkan keturunan mereka Yang belum dilahirkan pun Dipikirkan rahmatnya Allah untuk mereka oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam satu peperangan Dimana sahabatnya Di mana sahabat Nabi 70 orang Syahid dalam peperangan itu Lalu kemudian Jasad mereka itu Dilukai tubuh badannya Satu demi satu oleh orang-orang musyrik Dan mereka pun Ketika memerangi kepada Nabi Jasad Nabi terluka pada dahinya Kedua tulang pipi beliau Pun terluka Bibirnya terluka Giginya pun juga Terlepas Patah Giginya pun patah atau terlepas Kemudian setelah itu Semua yang terjadi Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sahabat datang kepada Rasulullah Doakan kepada mereka Ini supaya diminasakan oleh Allah Maka Nabi mengatakan Tidak justru aku mendoakan Semoga Allah memberikan hidayah Kepada mereka Ada seseorang Yang mana Orang ini dikenal orang yang munafik Dia datang kepada Nabi Muhammad Begitu menyusali perbuatannya Dan dia bilang kepada Nabi Muhammad Secara vulgar Terang-terangan Dia bilang Ya Rasulullah Iman saya itu Di sini di mulut Ada pun di dalam hati saya Adalah kebencian dan kekafiran Maka tolonglah Doakan saya Mohonkan ampunan Allah Untuk saya Biar saya berubah Maka segera Nabi Muhammad Mengangkat kedua tangannya Mendoakan orang tersebut Dan memohonkan ampunan Allah Bagi orang itu Lelaki tadi mengatakan Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Dahulu kami ini Ada beberapa orang Yang bersama dengan mereka Memusuhi Memerangi Dan menyakiti kepada kamu Mahukah saat ini Aku tunjukkan kepada kamu Tentang keberadaan mereka Kata begini Rasulullah Jangan Yang datang daripada mereka Kami terima Dan kami doakan Semoga Allah ampunkan Kepada mereka Yang tidak datang Kepada kami untuk beriman Semoga Allah SWT Mengurus kepada mereka Sungguh alangkah indah Metodenya Rasulullah Yang mengajarkan Kepada umat manusia Cara hidup berdampingan Dan keharmonisan Antara mereka Satu sama lain Cara Nabi Mengajarkan kebaikan Dalam berinteraksi Dengan semua orang Dalam satu peperangan Dalam peperangan badar Ketika kaum muslimin Berhasil menawan Beberapa tawanan Nabi berpesan kepada Kaum muslimin Berbuatlah kamu ihsan Kepada tawanan Tawanan kamu Maka mereka kaum muslimin Yang menerima Arahan daripada Rasulullah Untuk berbuat baik Hatta kepada tawanan Yang awalnya Memerangi kepada mereka Kalau memberikan makanan Makanan tawanan itu Lebih baik daripada Makanannya dimakan Oleh orang yang menawan Daripada sahabat Nabi Sekali Nabi Muhammad Menyaksikan dihadapan beliau itu Ada jenazah Yahudi Yang digotong Menuju pemakaman Maka Nabi melihat hal tersebut Nabi menangis Berdiri dan menangis Maka dia bilang Ya Rasulullah Engkau menangisi jenazahnya Yahudi Maka Nabi mengatakan Ini adalah sebuah jiwa Yang gagal Untuk aku selamatkan Kata Nabi Muhammad Itu yang membuat aku menangis Ada seorang anak Daripada keluarga Yahudi Yang sering datang Kadang-kadang ke rumah Rasulullah Dan dilihat oleh Baginda Rasulullah Sering dilihat Sehingga satu hari Ketika anak itu sakit Maka diziarahi oleh Baginda Rasulullah Walaupun dia seorang Yahudi Nabi Muhammad Menjenguk Anak Yahudi yang sakit Dijenguk ke rumahnya Ke rumah ayahnya Kemudian Nabi Muhammad Melihat ini anak Sudah sakit keras Akan meninggal Maka Nabi Muhammad Berda'wah kepada beliau Anak yang selalu Membantu di rumahnya Nabi Muhammad Ucapkanlah kalimat La ilaha illallah Aku menjadi saksimu Besok di hari kiamat Kalau engkau telah masuk Islam Maka anak tersebut Kepingin Dia meminta Persetujuan ayahnya Menatap kepada ayahnya Memohon persetujuan Maka sang ayah Menghormati Keinginan anak tersebut Dan berkata Wahai anakku Turuti Perkataan Abul Ghassim Maka anak itu Bergembira Dan mengucap Kalimat La ilaha illallah Bersyahadat di hadapan Rasulullah Kemudian Tak lama Wafat di hadapan Nabi Muhammad Nabi keluar dari rumah Yahudi tersebut Yang anaknya baru saja Meninggal Dalam keadaan Islam Nabi tersenyum Bergembira Berbahagia Dan berdoa Alhamdulillah Yang menyelamatkan Anak tersebut Dengan hidayat Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Kalau tadi itu adalah Gambaran betapa Kasih sayangnya Nabi kepada orang Yahudi Yang tidak beriman Kepada Nabi Sampai sedemikian Rupa Kasih sayangnya Kira-kira Agaknya Kasih sayangnya Nabi kepada orang Yang beriman Kepadanya Dan sayang Kepadanya Bagaimana Maka dengarlah Sebuah hakikat Dari rahmatnya Beliau bersabda Kehidupan saya Membawa kebaikan Bagi kamu Dan setelah Kewafatan saya Juga memberi Kebaikan kepada kamu Ya Wahai Rasulullah Hidupmu Baik untuk kami Tapi kalau Kau meninggal Kebaikan apa Untuk kami Dengan matinya Engkau Beliau Beliau Mengatakan Kehidupan saya Itu membawa Kebaikan kepada Kamu Disebabkan Saya datang Membawa Hukum Hakam Membawa Syariat Untuk dijelaskan Kepada Kamu Adapun matiku Baik untuk kalian Sebab Setelah Aku Wafat Meninggal dunia Amalan-amalan Yang kalian Lakukan Disampaikan Laporannya Kepadaku Manakala Aku Dapati Laporannya Baik Bagus Amalan Kalian Maka Aku Bersyukur Kepada Allah Bersuka Cita Namun Apabila Aku Dapati Laporan Amalan Kalian Lain Daripada Yang Baik Tidak Baik Daripada Amalan Kalian Maka Aku Mendoakan Kalian Memohonkan Ampunan Allah Bagi Kalian Sehingga Hattah Di Alam Kuburnya Beliau Itu Mendoakan Pengampunan Kepada Allah Untuk Kita Ini Malam Adalah Malam Senin Dan Senin Itu Adalah Hari Dimana Amalan Umat Disampaikan Laporannya Kepada Nabi Muhammad Dan Apa Yang Kita Adakan Majlis Pada Hari Ini Pastinya Akan Disodorkan Kepada Beliau Dan Setiap Kebaikan Yang Datang Dari Kita Walaupun Itu Berupa Niap Yang Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kita Ataupun Perbuatan Itulah Yang Akan Mengembirakan Hati Nabi Muhammad Pada Hari Senin Ini Dan Setiap Orang Daripada Kita Yang Dia Kurang Dalam Beramal Atau Mungkin Tergelincir Kepada Dosa Dia Pasti Akan Memintakan Ampun Kepada Allah Untuk Beliau Sedang Menunggu Kita Hingga Kita Hari Kiamat Datang Ketelaganya Rasulullah Menghadap Dan Melihat Senyumnya Nabi Muhammad Siapa Orang Yang Dia Datang Ketelaganya Nabi Pasti Dia Akan Masuk Kedalam Syurga Dan Dia Akan Hidup Abadi Di Dalam Syurga Dengan Kenikmatan Yang Agung Adakah Anugerah Yang Begitu Besar Dan Mulia Tadi Diabaikan Diketepikan Ditinggalkan Karena Hanya Ingin Memenuhi Kehendak Syahwat Dan Hawa Nafsu Yang Hina Dan Kita Orang Yang Berakal Diantara Kita Ketika Melihat Anaknya Yang Dia Kasihi Kanak Balita Yang Dia Kasihi Bermain Dengan Sesuatu Yang Bisa Membahayakan Anak Tersebut Kita Khawatir Akan Melukai Matanya Melukai Tangannya Ataupun Membakar Dirinya Dengan Hal-Hal Yang Berbahaya Maka Kita Pasti Akan Mencegah Mereka Karena Kita Sayang Dan Cinta Kepada Mereka 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 Dengan Anugerah Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Pandangan Telinga Pendengaran Dan Juga Pemahaman Mereka Kita Gunakan Sebaik Baiknya Semua Itu Untuk Meninggalkan Apa Saja Yang Boleh Mengundang Kemudaratan Dan Bahaya Kepada Diri Kita Sendiri Sungguh Saya Malam Hari Ini Sangat Bergembira Berjumpa Dengan Kalian Yang Mana Kalian Setiap Individu Kalian Adalah Bagian Dari Umat Kekasih Kita Nabi Muhammad Dan Beliau Sangat Mengambil Berat Penting Akan Perihal Kamu Semua Ya Rasulullah Mengambil Berat Terhadap Kamu Semua Apabila Beliau Menemukan Di Antara Kita Persaudaraan Kemudian Juga Kasih Sayang Satu Sama Lain Dan Juga Tolong Menolong Dalam Kebaikan Tidak Diragukan Nabi Gembira Dengan Berita Itu Beliau Sangat Mengasihi Dan Mengambil Berat Kepada Kita Semua Lebih Daripada Diri Kita Sediri Lebih Daripada Orang Tua Kita Terhadap Kita Dan Saya Karena Memikirkan Nabi Akan Bergembira Itu Yang Menyebabkan Saya Gembira Sekali Duduk Bersama Kalian Malam Hari Ini Saya Mohon Maaf Kalau Panjang Dalam Berbicara Dan Saya Memohon Kepada Allah Moga Allah Subhanahu Ta'ala Kumpulkan Kita Semua Di Tempat Yang Boleh Dan Setiap Individu Dari Kalian Bisa Mengembirakan Hati Nabi Muhammad Bisa Meraih Keberuntungan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Walaupun Dia Tetap Dalam Posisi Pekerjaan Dia Sekarang Di Dalam Kondisi Dia Sekarang Itu Dia Bisa Meraih Kebahagiaan Rasulullah Mengambilkan Hati Nabi Muhammad Dan Meraih Keberuntungan Dari Allah Ta'ala Dengan Mengambil Sedikit Bagian Dari Ketaguan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Di Dalam Amalan Yang Dia Lakukan Dengan Allah Menjadikan Kamu Sebab Hidayah Bagi Seorang Itu Lebih Baik Pada Diri Kamu Daripada Mendapatkan Seisi Dunia Ini Untau Merah Semoga Allah Ta'ala Jadikan Setiap Individu Dari Kalian Sebagai Kunci Kunci Yang Membuka Kebaikan Dan Yang Menutup Pintu Pintu Keburukan Tunjukkan Tunjukkanlah Oleh Kamu Semua Kepada Allah Daripada Niat Yang Baik Dalam Hati Kamu Sendiri Dengan Kamu Memiliki Niat Yang Baik Satu Allah Akan Bukakan Pintu Pintu 70 Pintu Daripada Taufik Allah Kepada Kamu Ya Allah Yang Telah Memuliakan Kami Hingga Dapat Berkumpul Pada Malam Hari Di Tempat Ini Muliakanlah Kami Semua Yang Hadir Agar Dapat Berkumpul Bersama Nabi Muhammad Di Telaganya Kelak Di Akhirat Ya Allah Insya Allah Kita Akan Dipertemukan Kembali Berkumpul Seperti Ini Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Amin Hadirin Ikhwan dan Ahwat Silahkan Sudah ada Dua mikrofon Di depan kita Anda yang ingin Bertanya Silahkan langsung Berbaris Di depan Mikrofon Tenang Sebentar Supaya Teratur Nanti Kita akan Atur Urutannya Yang pertama Dari sini Dulu Ya Saya Lihat Kita bisa Laki-laki Ada baris Perempuan Silahkan Langsung Saja Berbaris Di balik Mikrofon Tersebut Baris Di belakangnya Boleh ya Tapi nanti Urutannya Gantian Kiri Kanan Kiri Kanan Boleh Bapak Dan Ibu Sekak Dulu Air Mata Semuanya Luar biasa Hari ini Kita Meminta Karena Tampaknya Tampaknya Penanya Cukup Banyak Mohon Langsung To the point Ke materi Yang ingin Ditanyakan Ya Jadi Tidak Terlalu Banyak Kalimat Yang berbunga-bunga Baik Kita beri kesempatan Yang pertama Dari laki-laki Sudah Nyala Mikrofon Ya Sudah Oke Boleh Silahkan Oke Kita mulai Saja Mungkin Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Ijin bertanya Bip Karena saya Ini kan Pemuda Yang Memalai Tobat Ya Bip Ya Tapi Saya itu Disajikan Dengan Pengajian-pengajian Yang banyak Menjelek-jelekan Satu sama lain Di antara mereka Di pengajian-pengajian Mereka Bip Dan ketika Saya Membuka Sosial media Banyak juga Konten-konten Dakwah Yang saling Menjelekan Satu sama lain Bip Jadi Saya itu Seperti Apa Karena Saya ingin Masuk Surga Tapi Saya Bingung Seperti Apa Caranya Terima kasih 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 Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Habib Terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati